Shhh, kamu berhenti! Hari ini, saya tahu saya berpikir untuk memiliki seorang wanita yang bernama Kang Jiwon. Dia punya kehidupan pernikahan yang sangat rumit. Setelah pernikahan, dia belum bisa memiliki seorang anak. Karena hal itu, ibu mertuanya setiap hari mengolok-oloknya dan merendahkannya. Suaminya yang bernama Pak Minhwan lebih buruk lagi. Tanpa berkonsultasi dengan istrinya, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memilih untuk fokus bermain saham dari rumah. Minhwan bermimpi memperoleh banyak uang dengan trading saham di rumahnya. Tetapi, dia membiarkan istrinya menanggung cicilan rumah dan biaya hidup setiap bulan. Di bawah tekanan besar itu, Jiwon mendapatkan cobaan yang tak kalah besar lagi yang mana dia didiagnosa menderita kanker perut stadium akhir. Namun setelah sakit, ibu mertuanya malah tidak peduli padanya. Dan yang pertama kali dipikirkan oleh suaminya adalah siapa yang akan memasak untuknya di masa depan. Itulah keputusasaan hidup seorang Jiwon. Beruntungnya, masih ada sahabatnya yang bernama Su Min pergi ke rumah sakit untuk mendukung dan memberinya semangat. Jiwon percaya bahwa sahabatnya itu adalah satu-satunya orang yang peduli padanya. Kemudian, rumah sakit memberitahunya bahwa biaya pengobatan harus segera dibayar agar pengobatan bisa tetap dilanjutkan. Uang yang telah dia dapatkan dari bekerja selama ini sudah habis untuk menyokong keluarganya. Sekarang, dia berharap suaminya setidaknya bisa membayar biaya pengobatannya. Namun, suaminya tidak mengangkat teleponnya. Akhirnya, Jiwon memutuskan untuk pulang ke rumah untuk meminta uang dari suaminya. Di perjalanan, supir taksi melihat Jiwon sedang bersedih dan menghiburnya dengan kata-kata semangat. Bahkan, dia memilih rute yang berbeda, di mana bunga sakura bertebaran yang merupakan pemandangan favorit Jiwon. Saat turun dari taksi, supir yang baik hati itu tidak mau menerima uangnya. Dia juga menyemangati Jiwon dengan berkata bahwa semuanya akan membaik. Kemudian, Jiwon dengan tubuhnya yang sakit itu akhirnya sampai di depan rumahnya. Namun, dia menemukan sepatu hak tinggi milik sahabatnya ada di dekat pintu masuk. Kemudian, terdengar suaminya dan sahabatnya sedang bercengkerama di kamar tidur. Ternyata, sahabat satu-satunya telah berselingkuh dengan suaminya sendiri. Bahkan, suaminya sudah membeli asuransi kesehatan kanker. Sekarang, dia hanya berharap Jiwon segera meninggal agar dia bisa mendapatkan uang asuransi itu. Mendengar hal itu, Jiwon pun sangat marah. Dia langsung melemparkan barang-barang dan meluapkan emosinya. Suaminya malah mengejeknya bahwa Jiwon tidak bisa melakukan apapun untuknya. Sahabatnya tidak menyesal sedikit pun, malah dia merasa bahwa Jiwon akan mati sebentar lagi. Jadi lebih baik suaminya jadi miliknya sendiri. Karena sudah sangat marah, Jiwon dan Sumin pun berkelahi. Suaminya malah membantu Sumin untuk menjatuhkan Jiwon. Karena hal itu, kepala Jiwon pun menghantam meja dan menyebabkan Jiwon meninggal. Namun, sesaat kemudian, suara misterius terdengar di telinganya. Jiwon pun melihat dengan seksama dan terkejut melihat suaminya. Pada saat itu, Jiwon berteriak dan kemudian memukul suaminya. Ketika suaminya siap menyerang, seorang pria mendorongnya menjauh dan menarik Jiwon ke samping. Pria itu adalah atasannya di perusahaan yang bernama Jihyuk. Jiwon baru sadar bahwa dirinya yang baru saja dibunuh oleh suaminya dan sahabatnya secara ajaib muncul di kantor. Kakinya pun tidak dapat menahan diri lagi dan dia hampir jatuh. Tetapi, Jiwon ditangkap oleh Jihyuk tepat waktu. Kemudian, dia melihat dirinya dicermin tanpa luka bakar yang dulu ada di tangannya. Dan dia terlihat seperti biasanya dengan riasan kantor yang rapi. Dia bahkan tampak beberapa tahun lebih muda. Jiwon pun mundur beberapa langkah dengan tidak percaya. Bahkan dia terjatuh karena menabrak sudut meja. Minuman air panas di atas meja pun hampir jatuh mengenainya. Pada saat genting itu, Jiwon diselamatkan lagi oleh Jihyuk yang mendorong teko air panas itu untuk melindungi Jiwon. Di antara kerumunan orang, suamin terlihat sangat khawatir. Jiwon menyaksikan suaminya dan sahabatnya di depan matanya. Pikiran Jiwon penuh dengan gambaran pengkhianatan yang baru saja dia alami. Dalam kebingungan, Jiwon melarikan diri dari perusahaan. Di tangga darurat, Jiwon hampir tergelincir lagi. Tapi kali ini, dia diselamatkan lagi tepat waktu oleh Jihyuk. Di luar stasiun kereta bawah tanah, Jiwon terkejut melihat gedung-gedung di depannya dipenuhi dengan iklan 10 tahun yang lalu. Jihyuk membantu Jiwon mengambil sepatu yang terjatuh. Kemudian, Jiwon sedikit menenangkan pikirannya. Kemudian, Jihyuk mengantarkan Jiwon pulang dan memberikan sedikit uang karena tasnya tertinggal di kantor. Begitu tiba di rumah, Jiwon melihat tanggal produksi makanan di kulkas, semuanya 10 tahun yang lalu. Jihyuk juga membelikan makanan dan minum untuk Jiwon. Jiwon pun tidak bisa menahan senyumnya. Ini adalah kehangatan yang jarang ia rasakan di dunia ini. Setelah kenyang, Jiwon mencoba mencerna ulang situasinya dengan seksama. Dia pun menyimpulkan bahwa dia telah kembali ke 10 tahun yang lalu, dan hidupnya yang menderita kanker 10 tahun kemudian bukanlah suatu mimpi. Dan dia tahu dengan jelas bahwa Jihyuk sebenarnya adalah keturunan orang kaya yang akan mewarisi perusahaan keluarganya dalam beberapa tahun ke depan. Saat dia sedang memikirkan itu, seseorang membuka pintu. Ternyata itu adalah calon suami masa depannya alias pacarnya sekarang yaitu Minhwan. Minhwan bertanya, apakah Jiwon merasa tidak enak badan karena hamil? Jiwon pun teringat bahwa 10 tahun yang lalu, dia menderita sakit perut. Tetapi pacarnya salah mengira bahwa dia sedang hamil. Calon suaminya itu berpura-pura peduli dan menganjurkan Jiwon untuk menggugurkan kandungannya dan tetap bekerja saja. Jiwon pun menghala nafas dengan kesal. Tampaknya, pacarnya sudah merencanakan masa depannya untuk hidup bergantung padanya. Jiwon menjelaskan bahwa dia tidak hamil dan pada saat yang sama dia ingin putus dengan pacarnya. Namun, pacarnya menjadi marah. Keegoisan dan harga diri seorang pria tidak memperbolehkannya untuk putus. Mereka berdua pun berkelahi hingga sampai ke kantor polisi. Namun, pihak berwenang menganggapnya hanya pertengkaran biasa antar pasangan. Jiwon tahu dia harus mencari cara lain untuk berpisah dengan pacarnya yang buruk itu. Setelah pulang, Jiwon berencana untuk pindah. Tetapi, setelah memeriksa rekening banknya, uang di dalamnya hanya cukup untuk hidup satu bulan. Uang yang selama ini susah payah ia hasilkan, semuanya digunakan dan dikuasai oleh pacarnya. Minhwan mengirim pesan lagi, lagi-lagi dengan trik lama. Meminta maaf sambil berjanji, dia akan trading saham untuk menghasilkan uang yang banyak. Kata-kata saham itu membuat Jiwon tersadar. Dia masih ingat, ada saham yang melesat tinggi 10 tahun yang lalu. Jika dia membelinya pada waktu itu, pasti akan mendapatkan untung yang besar. Terpikir demikian, Jiwon pun jadi semangat. Dia bertekad untuk menggunakan informasi dari masa depan untuk menghasilkan uang yang banyak dan hidup dengan baik. Kemudian, Jiwon pergi ke dokter untuk mengecek kesehatannya dan ternyata dia belum terkena kanker. Dan kemudian dia pergi ke perpustakaan untuk memperdalam pengetahuan tentang saham. Dan kebetulan, Jihyuk juga datang di sana. Jiwon melihat bekas luka di pergelangan tangan Jihyuk yang didapatkannya kemarin ketika menahan teko air panas untuknya. Jiwon pun merasa bersalah dan Jihyuk menggunakan kesempatan itu untuk mengajaknya makan bersama. Jiwon baru menyadari bahwa Jihyuk, selain sebagai seorang pria yang sopan, ternyata juga tampan. Jihyuk bertanya apakah Jiwon sedang merencanakan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan Jiwon mengangguk, karena telah diberi kesempatan untuk hidup kembali, dia akan menggunakannya dengan baik dan membuat perubahan. Jiwon membeli buku tentang dekorasi interior. Dan Jihyuk menduga bahwa Jiwon mungkin sedang mempertimbangkan untuk menikah. Jiwon pun teringat bahwa tahun ini adalah tahun di mana dia berencana untuk menikah dengan pacarnya. Di hadapan Jihyuk, Jiwon mengiyakannya saja tanpa pikir panjang. Meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak ingin menikah. Ketika Jihyuk mendengar tentang rencana pernikahan Jiwon, ekspresinya terlihat gelisah. Kemudian, dia hendak mengucapkan sesuatu, tapi tiba-tiba sahabatnya yaitu Sumin menelpon. Jiwon telah memperingatkan dirinya sendiri untuk waspada terhadap kepura-puraan sahabatnya itu. Tiba-tiba saja, Jiwon meraih lengan Jihyuk. Dia menyadari bahwa luka bakar di tangan Jihyuk sama persis dengan bekas luka di tangannya sendiri di masa lalu. Dalam tatapan mata mereka yang bertemu, Jihyuk menatap Jiwon dengan penuh kekaguman. Dan dengan suaranya yang lembut, dia berharap Jiwon tidak akan mengundurkan diri. Baginya, Jiwon adalah seseorang yang sangat berbakat dalam pekerjaannya. Kepercayaan Jihyuk itu membuat hati Jiwon terasa hangat. Jiwon pun merasa terdorong oleh kata-kata Jihyuk. Meskipun begitu, dia belum mengetahui bahwa ketika dia berbalik, Jihyuk melihatnya dengan penuh arti. Kemudian malam itu, saat dia minum teh yang dikirimkan oleh Jihyuk, Jiwon merasa bahwa Jihyuk jauh lebih baik daripada mantan pacarnya. Kata-kata Jihyuk memberikan semangat pada Jiwon, membuatnya punya banyak hal yang ingin dia lakukan di tempat kerja. Namun, setelah menerima banyak pesan tentang masalah keuangan, Jiwon pun mulai menghindari mantan pacar dan sahabatnya itu. Di hadapan Sumin, dia mengarang cerita tentang perselingkuhan seorang suami dengan sahabatnya sendiri. Sumin pun merasa tidak adil bagi istri aslinya. Setelah mendengarnya, Jiwon merasa ironis bahwa sahabatnya lebih menyebalkan daripada mantan pacarnya. Jiwon masih ingat bahwa dulu dia jatuh karena mengambil gelas sebelumnya. Jadi kali ini, dia sengaja menghindari kotak kertas dan berhasil menangkap gelasnya. Namun, tidak lama kemudian, dia tersandung oleh kereta dorong kecil dan mendapatkan luka di tempat yang sama dengan sebelumnya. Ketika dia melihat bekas luka bakar di tangan Jihyuk, dia menyadari hubungan antara peristiwa tersebut. Dia pun sadar bahwa dia tidak dapat mengubah kejadian masa lalu, tetapi dia dapat mengubah objeknya. Contohnya, bekas luka di tangannya berpindah ke lengan Jihyuk. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menikahkan sahabatnya dengan pacarnya sendiri, untuk mengalihkan nasib buruk masa depannya ke sahabatnya sendiri. Jiwon membeli sebotol whisky dan dengan sengaja mengundang Minwan dan Su Min ke rumahnya. Dia berencana untuk membuat mereka berdua mabuk, sehingga Minwan dapat berselingkuh dengan Su Min saat dia sedang mabuk. Meskipun rencananya terdengar aneh, tapi bagi Jiwon itu masuk akal. Hal ini dikarenakan, beberapa hari yang lalu, Jiwon menyaksikan suaminya berselingkuh dengan Su Min, dan kemudian dia dibunuh oleh suaminya dalam bertengkaran. Namun tiba-tiba, Jiwon yang telah tewas itu secara ajaib kembali ke 10 tahun yang lalu. Nah, untuk balas dendam, Jiwon merencanakan pernikahan antara Minwan dan Su Min. Dengan begitu, Su Min akan menggantikan nasib buruknya di masa depan. Ketika dia memikirkan hal itu, kepala bagian tiba-tiba mengkritik Jiwon karena membeli kopi saat jam kerja. Jiwon ingin minta maaf ketika Jihyuk tiba-tiba memukul dinding lift. Jihyuk adalah orang terpenting di departemennya, membuat kepala bagian tersebut diam dengan cepat. Kemudian, Jihyuk mengajak Jiwon ke lantai paling atas kantor untuk minum kopi dengan tenang. Jiwon mengakui bahwa berkat dorongan Jihyuk sebelumnya, dia tidak lagi berencana untuk mengundurkan diri. Sebaliknya, dia bertekad untuk mencapai kesuksesan di tempat kerja. Jihyuk tersenyum mendengarnya. Ini adalah kali pertama Jihyuk melihat senyum lembut dari pria dingin itu. Jihyuk mengambil kesempatan untuk bertanya apakah Jihyuk punya rencana untuk akhir pekan. Jihyuk sedang memikirkannya ketika Su Min datang dan mengambil alih percakapan. Dia pun mengaku bahwa dia dan Jiwon sudah punya rencana untuk makan bersama di akhir pekan. Menghadapi kepura-puraan Su Min, Jihyuk pun merasa tidak nyaman. Hal ini pun membuat Su Min jadi kesal. Di dalam lift, Su Min terus mengomel bahwa menurutnya, Jihyuk membosankan dan kaku tidak bisa dibandingkan dengan 1% dari dirinya. Kemudian, Jiwon membelikan Jihyuk obat perda nyeri karena lengan Jihyuk terluka karena menahan teko air panas untuknya. Namun, Jihyuk hanya mengambilnya separoh pil dan memberikannya kepada Jiwon. Dia lebih khawatir dengan cedera lutut Jiwon daripada dirinya sendiri. Jiwon menerima pil itu dengan perasaan aneh. Merasakan kehangatan setelah kehidupan barunya ini, sepertinya semuanya berkat Jihyuk. Ketika Min Hwan melihat Jiwon keluar dari ruangan Jihyuk, Min Hwan terbakar emosi cemburu dan menyeretnya ke gudang. Min Hwan yakin bahwa Jiwon pasti menggoda kepala departemen. Untuk memuluskan balas dendamnya, Jiwon memutuskan untuk membatalkan kata putus sebelumnya. Dia dengan sengaja berbohong bahwa alasan dia ingin putus sebelumnya adalah karena dia ingin mendapatkan perhatian dari Min Hwan dan dianggap serius. Min Hwan yang licik itu pun langsung tergoda dan mencoba menggoda Jiwon. Jiwon pun menyadari dia bertindak terlalu jauh dan ketika hendak menolaknya, teman sekantornya yang bernama Yang Juran tiba-tiba masuk. Barulah kemudian, Min Hwan malu dan langsung pergi. Setelahnya, Juran mengingatkan Jiwon, meskipun mereka adalah pasangan, tidak baik melakukan hubungan fisik agar tidak menyesal seperti dirinya. Kata-kata itu membuat Jiwon merasa percaya kepadanya. Dalam melakukan melas dendam ini, dia membutuhkan seseorang sepertinya yang bisa dia percaya. Kemudian, pada jam makan siang, Jiwon sengaja menciptakan kesempatan untuk membiarkan Min Hwan mengajak Sumin makan di luar. Namun, Sumin bersikeras untuk makan di kantin perusahaan. Jiwon melihat Sumin mengambil banyak makanan. Sebagai seseorang yang datang dari 10 tahun kemudian, Jiwon tahu betul apa yang akan dilakukan oleh Sumin kepadanya. Karena Jiwon menolak untuk makan di luar, Sumin sengaja menumpahkan makanannya ke tubuh Jiwon. Tapi sekarang, karena dia sudah tahu apa yang ada di pikiran Sumin, Jiwon tidak akan tinggal diam. Tidak lama kemudian, ketika Sumin membawa makanan, Jiwon mengangkat kakinya. Akibatnya, Sumin tergelincir dan makanannya malah tumpah ke tubuh Min Hwan. Jiwon pun tersenyum licik dan bersumpah untuk tidak lagi membiarkan dirinya diperlakukan sembarangan. Saat dia pergi ke toilet, rekan kerjanya yang bernama Hyun lupa membawa pembalut. Ketika Jiwon tanpa ragu membantunya, Hyun menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak begitu akrab sebelumnya. Hyun baru menyadari bahwa Jiwon adalah seorang gadis yang baik hati dan cantik. Hyun juga menyebutkan bahwa sebelum Jiwon datang, dia minta bantuan kepada seseorang yaitu Sumin. Namun orang itu tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga terus mengomel. Jiwon teringat bahwa sebelum pergi ke kantin, Sumin baru keluar dari toilet dengan baju Min Hwan yang kotor oleh saus. Jiwon dengan sengaja mengungkapkan bahwa kemeja itu sangat mahal. Sumin segera berpura-pura malu sambil menggaruk kepalanya dan mengatakan hal manis dengan suara lembutnya pura-pura rapuh. Min Hwan pun langsung senang lebih peduli pada penilaian wanita lain daripada baju yang dibelikan oleh Jiwon. Dia meminta Sumin untuk makan lebih banyak. Sumin yang licik kemudian berpura-pura mencari perhatian dan memuji Min Hwan dengan lembut. Sementara Min Hwan yang bodoh tiba-tiba merasa senang karena punya teman yang baik sepertinya. Setelah memuji Min Hwan, Sumin kemudian melihat Hyun dengan tidak senang. Jiwon pun tersedak ketika makanan tersangkut di tenggorokannya dan Hyun dengan sukarela menuangkan air untuknya. Namun, Sumin dengan tidak sopan meminta Hyun menuangkan segelas untuknya juga. Namun, Hyun tidak mudah ditaklukkan dan mengatakan bahwa dia datang untuk bekerja di perusahaan bukan untuknya. Satu kata dari Hyun membuat Sumin kehabisan kata-kata. Jiwon juga dengan sengaja pergi membuat Min Hwan tinggal dan makan dengan Sumin sementara dia pergi bersama teman barunya. Di depan Min Hwan, Sumin berpura-pura lagi menekankan bahwa Jiwon terlalu kejam padanya sambil mengatakan betapa dia menyukai Jiwon. Ketika pintu lift terbuka, Min Hwan dan Sumin terdorong ke dalamnya. Sumin tidak lagi berpura-pura. Dia mulai menunjukkan sifat aslinya dan menggoda Min Hwan dan berbicara dengan lembutnya di telinganya. Beberapa gerakan ini pun membuat Min Hwan hampir kewalahan. Ketika rapat kerja, Gyeong-Uk marah karena proposal yang dianggapnya kurang memuaskan. Seperti yang sering terjadi, Gyeong-Uk selalu memperbesar masalah kecil agar terlihat kompeten di hadapan bawahannya. Namun, ketika Sumin menyarankan agar proposal itu di-staples dengan posisi miring, tiba-tiba Gyeong-Uk langsung menyetujui proposal tersebut. Lalu meminta Juran untuk mencetak ulang seluruh proposal dan menyesuaikan posisi staples seperti saran yang diajukan oleh Sumin. Kemudian, Sumin mengajak Gyeong-Uk untuk melihat proposalnya dan dengan segera Gyeong-Uk pergi meninggalkan rapatnya. Tak terima Juran diperlakukan seperti itu, Jiwon merasa harus melakukan sesuatu pada Gyeong-Uk. Dia menemui Juran lalu memberikan proposalnya yang ditolak oleh Gyeong-Uk agar Juran membacanya dan mengajaknya membuat sebuah tim. Tindakan Juran dilihat oleh Sumin kemudian mengecek apa yang diberikan Juran kepada Juran. Setelah itu, Juran pergi makan dengan Hyon dan dia mendapat pesan dari Juran mengenai proposalnya. Dia memberikan makanannya untuk Hyon yang membuat Hyon senang lalu mengajaknya untuk pergi akhir pekan nanti. Namun, Jiwon tidak bisa menerima tawaran itu karena dia akan pergi dengan Sumin. Dia teringat jika Sumin mengajaknya ke acara reuni SMA-nya. Mendengar hal itu, Hyon menyarankan Jiwon harus pergi menemui cinta pertamanya agar Jiwon bisa melanjutkan hidup. Jiwon tidak tahu tempat tinggal cinta pertamanya, bahkan dia tidak tahu di mana dia sekarang. Jiwon tidak begitu populer di sekolahnya dan tidak ada alasan baginya untuk pergi dan mengenang masa lalunya yang memalukan. Hyon pun berkata, bukankah justru karena itu dia harus pergi? Walaupun dia tidak pergi, masa lalunya akan tetap menjadi masa lalu yang memalukan. Tetapi jika Jiwon pergi dan memperbaikinya, maka itu akan menjadi sejarah baginya. Mendengar hal itu, Jiwon merasa perkataan Hyon ada benarnya. Saat akan pergi menemui Juran, Jiwon bertemu dengan Jihyuk dan membahas pertanyaan Jihyuk sebelumnya, yang dia kira Jihyuk akan menyuruhnya bekerja di akhir pekan. Namun, Jihyuk menyuruh Jiwon untuk pergi melakukan aktivitasnya di akhir pekan itu dan dia tidak melarangnya. Sebenarnya, Jiwon sedang bimbang antara pergi atau tidak. Tapi Jihyuk menyuruhnya untuk pergi karena jawabannya akan berbeda tergantung pada situasinya. Jiwon sama sekali tidak mengerti dengan apa yang Jihyuk katakan, namun dia bersyukur Jihyuk memberinya izin untuk pergi ke acara tersebut. Setelahnya, Jihyuk menemui Juran lalu membahas proposalnya. Juran merasa proposal Jihyuk sangat bagus. Jihyuk memberitahu Juran bahwa selama ini, Jihyuk sama sekali tidak bekerja. Dia hanya membolak-balikan proposalnya tanpa melihat isinya, lalu menolak proposal itu begitu saja. Jihyuk hanya melakukan keinginannya di kantor, termasuk menolak seluruh pendapat Juran, karena Juran pernah menolak ajakan kencannya. Bahkan, Jihyuk menjadi manajer menggunakan proposal yang Juran buat dengan hanya mengganti nama Juran menjadi namanya. Fakta yang disampaikan oleh Jiwon sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Juran yang menolak tawaran Jiwon. Tapi Jihyuk tidak menyerah. Dia akan membuktikan bahwa perkataannya benar mengenai Jihyuk. Dia akan menunjukkan bahwa proposalnya tidak akan dibaca oleh Jihyuk. Dia akan menyerahkan proposal yang sama dengan cover yang berbeda. Dan jika Jihyuk benar-benar tidak membaca proposal itu, Juran harus menerima ajakan Jiwon untuk menjadi timnya. Lalu Jihyuk menyerahkan proposal yang sama kepada Jihyuk. Dan benar saja, Jihyuk langsung membuang proposal itu dan mengatakan bahwa proposal sebelumnya lebih baik daripada proposal barunya. Jihyuk minta maaf karena telah menyerahkan proposal yang sama seperti kemarin, yang membuat Jihyuk malu dengan perlakuannya. Pada akhirnya, Juran sadar bahwa selama ini, Jihyuk sama sekali tidak bekerja. Juran pun setuju untuk menjadi bagian dari tim Jiwon bersama dengan Hyon. Sumin semakin cemburu ketika melihat kedekatan mereka. Dia memeriksa proposal Jiwon, lalu menyadari bahwa rencananya telah gagal. Sebelumnya, Sumin mengajak Gyunguk makan dan memberitahu rencananya bahwa dia ingin Gyunguk menolak proposal Jiwon agar dia bisa mengambil dan mengembangkan proposal itu bersama. Dengan begitu, dia bisa menjadi karyawan tetap di kantornya. Di lain tempat, Min Hwan minta saran kepada temannya mengenai Jiwon. Dia merasa bosan dengan Jiwon, tapi Jiwon sangat berguna untuk hidupnya. Jiwon sangat baik, hemat, dan juga merawat orang tuanya. Dia bekerja keras, namun tidak menikmati hasilnya. Temannya berkata bahwa Jiwon sangat cocok untuk dijadikan istri. Sementara Jiwon merasa bersyukur mendapatkan kesempatan hidup yang kedua karena dia bisa membalas perbuatan Sumin sekaligus Gyunguk. Saat dia kembali ke meja kerjanya, dia mendapatkan hadiah anting kapal dari Sumin agar Jiwon menggunakan anting itu di acara reuni nanti. Seketika anting itu mengingatkannya pada kejadian yang akan terjadi kepadanya. Dimana saat itu, Jiwon sama sekali tidak tahu bahwa Sumin mengajaknya ke acara reuni. Akibat anting yang Sumin berikan adalah barang tiruan, dia menjadi bahan ejekan oleh siswi yang dulunya membulinya. Kemudian, Sumin mengirimnya pesan bahwa dia ingin menginap di rumah Jiwon. Dan di saat yang sama, Minhwan juga mengajak Jiwon bertemu di rumahnya. Kesempatan itu pun Jiwon mempaatkan untuk membuat Minhwan berduaan dengan Sumin di rumahnya. Saat dia pergi, Jihyuk melihat barang yang diberikan oleh Sumin adalah barang tiruan dan menyuruhnya untuk tidak memakai anting tersebut. Seketika, Jiwon pun teringat kejadian yang sama dimana Jihyuk pernah mengatakan hal yang sama mengenai anting yang Sumin berikan. Saat itu, Jiwon mengira Jihyuk tidak sopan karena mengomentari barang pemberian sahabatnya. Namun kali ini, dia sadar dengan apa yang Jihyuk katakan. Jihyuk menawarkan diri untuk mengantar Jiwon, namun Jiwon menolaknya karena ada janji dengan pacarnya. Saat Jiwon pergi, lagi-lagi, Jihyuk memperhatikan Jiwon seolah-olah dia tahu sesuatu. Kemudian, Jiwon membeli whisky untuk membuat Minwan mabuk karena dia berharap Minwan akan tidur bersama Sumin. Namun sialnya, Minwan tiba lebih dulu sebelum dia sempat menyiapkan whisky-nya. Dan sialnya lagi, Sumin mengirimnya pesan bahwa dia tidak jadi menginap di rumahnya. Akibatnya, Jiwon tidak bisa menghindari Minwan yang sudah siap menerekamnya. Minwan pun siap menerekam Jiwon, namun Jiwon pun berteriak. Untung saja, tak lama kemudian, bel rumah berbunyi karena kurir ayam datang membawakan pesanan, membuat Minwan tak jadi melakukan aksinya, serta membuat Jiwon merasa lega, walaupun dirinya sedikit bingung karena tak pernah memesan ayam sebelumnya. Yang mana ternyata, tukang paket ayam itu datang ke rumah Jiwon merupakan teman Jihyuk sendiri, membuat kita semakin bertanya-tanya kenapa Jihyuk seolah mengetahui jika Jiwon dalam bahaya. Di sisi lain, kita lalu diperlihatkan dengan seorang pria bernama Eunhu yang berprofesi sebagai sep atau koki terkenal, di mana dirinya merasa heran karena didatangi oleh Jihyuk untuk datang ke acara reuni sekolahnya. Yang mana keesokan harinya, terlihat, Sumin datang ke acara reuni, di mana kedatangannya sangat disambut hangat oleh teman-temannya, serta mereka pun menanyakan, apakah Sumin masih bersahabat dengan Jiwon? Karena yang mereka tahu selama ini adalah, Jiwon selalu memanfaatkan Sumin. Kita pun lalu diperlihatkan kembali mengenai sifat buruk dari Sumin, yang mana dirinya seolah sebagai Dewi yang mau membantu Jiwon dengan mengaku bahwa dirinya lah orang yang merekomendasikan Jiwon menjadi pekerja kontrak di perusahaannya, dan bahkan mau merelakan Minhuan yang ia sukai menjadi pacar Jiwon agar Jiwon senang. Tentu saja, perkataan Sumin seperti itu membuat teman-teman sekolahnya semakin benci Jiwon, karena merasa jika Jiwon tak tahu terima kasih. Tak lama kemudian, mereka pun dibuat tercengang ketika Jiwon datang, karena saat itu, Jiwon berpenampilan sangat cantik dan menarik, tidak seperti yang mereka bayangkan. Sumin yang melihat penampilan Jiwon sekarang begitu terkejut, karena rencananya adalah untuk membuat Jiwon malu di depan teman-teman sekolahnya. Ternyata sekarang gagal. Kita pun dibawa flashback, kenapa Jiwon bisa terlihat berbeda hanya dalam waktu satu hari, dimana ketika dirinya sedang bingung bagaimana cara merubah penampilannya agar lebih baik, Jiwon dihubungi oleh Hyon yang mengajaknya bertemu. Yang mana, ketika dalam perjalanan bertemu Hyon, Jiwon melihat bahwa anting yang diberikan oleh Sumin kepadanya itu ternyata memanglah palsu, karena yang asli memiliki warna dan juga bentuk yang sedikit berbeda. Membuatnya memahami bahwa Sumin dari dulu selalu melakukan hal itu untuk membuatnya terlihat lebih baik darinya, serta membuat orang berpikir bahwa dirinya mengikuti gaya Sumin dalam urusan penampilan. Dalam lamunannya, Jiwon pun dikagetkan oleh Hyon yang membuat anting palsu pemberian Sumin terjatuh, di mana Hyon yang melihat anting tersebut langsung menyadari bahwa barang tersebut palsu karena dirinya punya anting yang original atau yang asli. Jiwon yang melihat ekspresi Hyon tak enak melihat anting tersebut kemudian mengatakan bahwa anting yang ia pegang merupakan kado pemberian Sumin untuk ia gunakan di acara reuni. Mendengar hal itu, Hyon pun memiliki ide untuk merubah penampilan Jiwon di tempat langganannya. Kemudian berkat bantuan Hyon, penampilan Jiwon pun langsung berubah dan tak hanya itu, Hyon pun meminjamkan anting miliknya untuk dipakai Jiwon ke acara reuninya. Di mana hal tersebutlah yang membuat Jiwon dengan sangat percaya diri datang ke acara reuni. Bahkan, rencana Sumin untuk membuat Jiwon malu dengan penampilannya jadi gagal. Sebab kini dirinya sendiri yang merasa malu karena memiliki anting yang palsu, sedangkan Jiwon memakai anting yang asli. Setelah itu, Jiwon yang mengetahui teman-teman sekolahnya akan menggibahnya saat di toilet, dirinya pun kemudian datang terlebih dahulu ke toilet. Dan ketika teman-temannya menggosipi dirinya, Jiwon pun mengagetkan mereka dengan mengatakan bahwa semua yang mereka tahu tentang dirinya dari Sumin sama sekali tidaklah benar. Contohnya, dirinya yang dibantu oleh Sumin masuk ke perusahaan sebagai pegawai kontrak. Karena yang sebenarnya terjadi adalah malah dirinya yang membantu Sumin untuk menjadi pekerja kontrak dan untuk masalah Minwan yang Sumin ceritakan adalah pria yang ia sukai, Jiwon pun membuktikan bahwa itu pun adalah hal yang salah dengan menghubungi Minwan langsung di hadapan teman-temannya. Namun, karena dasarnya memang tidak suka kepada Jiwon, walaupun sudah diberikan bukti-bukti yang tak bisa dibantah, teman-teman sekolahnya yang sudah terlanjur percaya kepada Sumin malah membahas kejadian di sekolah dulu yang mereka tahu bahwa Jiwon merebut kekasih Sumin yaitu si Eun-Hu. Jiwon yang tak percaya jika Sumin sampai memutar balikan sesuatu hanya demi dirinya terlihat seperti Dewi kemudian menanyakan apakah hal tersebut benar? Sumin yang tak mau malu di hadapan temannya mengatakan bahwa hal itu memanglah benar. Membuat Jiwon kembali menjadi gunjingan teman-teman sekolahnya. Akan tetapi, tanpa diduga, Eun-Hu tiba-tiba datang dan berkata bahwa dirinya sama sekali tak pernah berpacaran dengan Sumin karena dirinya saat di sekolah hanya menyukai Jiwon. Tetapi, malah diputuskan begitu saja oleh Jiwon. Mendengar hal tersebut, Sumin pun langsung malu dan juga menjadi gunjingan teman-temannya. Sedangkan Jiwon buru-buru pergi yang disusul oleh Eun-Hu karena dirinya masih menyukai Jiwon. Dan hal tersebut dilihat dari kejauhan oleh Jihyuk yang terlihat cemburu melihat Jiwon bersama Eun-Hu. Kemudian, Jihyuk pun menghubungi Jiwon dalam urusan pekerjaan dan memintanya untuk datang ke suatu tempat untuk meminta pendapat Jiwon mengenai stasiun TV yang sebentar lagi akan dilaunching perusahaan. Jiwon pun datang ke sana kemudian teringat bahwa nantinya stasiun TV yang sebentar lagi akan dilaunching nantinya akan menjadi besar. Hingga di sana, Jiwon bertemu dengan seseorang bernama Huang yang Jiwon ingat punya kepribadian yang buruk karena dia orangnya yang sok berkuasa. Namun, si Huang ini akan terkena skandal karena kepribadian buruknya itu ketika menyerang kru pesawat terbang yang mana setelah itu Jihyuk pun mengantarkan Jiwon pulang. Saat di jalan, Jiwon terus-terusan mendapatkan pesan dari Su Min yang memintanya bertemu yang mana ketika akan sampai di rumah, Jiwon melihat Minhuan sedang menuju ke rumahnya dan dia pun mencoba bersembunyi membuat Jihyuk mengerti dan tak memberhentikan mobilnya di depan rumah Jiwon tetapi mengajaknya pergi ke sebuah danau di mana Minhuan yang akan ke rumah Jiwon malah bertemu dengan Su Min yang sedari tadi menunggu Jiwon. Kemudian, Minhuan mengajak Su Min masuk dalam rumah Jiwon. Akan tetapi, Jiwon telah mengganti paspor kuncinya yang membuat Minhuan dan juga Su Min tak bisa lagi seenaknya masuk ke rumah Jiwon. Sementara di danau, terlihat kedekatan mulai terjalin antara keduanya yang mana awalnya Jiwon selalu canggung jika di hadapan Jihyuk yang merupakan atasannya di kantor. Sekarang, dirinya pun mencoba bersikap biasa jika berada di luar kantor. Bahkan, Jiwon sambil tersenyum meminta Jihyuk untuk mencoba melepaskan kacamatanya yang ketika dilepas terlihat bahwa Jihyuk sebenarnya memiliki paras yang sangat rupawan dan tampan. Ketika Jiwon berada di rumah, dirinya terus mendapatkan pesan dari Minhuan yang meminta Jiwon untuk membalaskan pesan dari Su Min membuat Jiwon jadi senang karena kedua orang yang akan menghancurkan hidupnya sekarang sedang bersama. Tak lama kemudian, Jiwon mendapatkan panggilan dari Enhu untuk menanyakan kabar serta membahas kehidupan mereka masing-masing setelah sekian lama tak bertemu. Kemudian, Enhu pun bertanya alasan Jiwon dulu mencampakkannya dengan perkataan kejam lewat surat yang Jiwon tulis. Mendengar hal tersebut, Jiwon pun sedikit bingung karena dirinya sama sekali tak melakukan hal tersebut. Merasa ada sesuatu yang janggal, Jiwon pun meminta bertemu dengan Enhu sambil meminta Enhu untuk membawakan surat yang disebutkan. Dan keesokan harinya, saat Jiwon datang ke kantor, rekan-rekan kerjanya begitu memuji penampilan Jiwon. Minhwan yang baru melihat penampilan Jiwon pun dengan sangat terpesona terus-terusan memuji penampilan baru Jiwon. Namun, tak lama kemudian, semua orang dibuat terkejut lagi ketika melihat Jihyuk dengan penampilan berbeda karena dirinya kini tak lagi menggunakan kacamata tebalnya. Minhwan yang kini merasa Jiwon diincar oleh para lelaki di kantor tentu membuatnya cemburu dan tak mau kehilangan Jiwon, di mana dirinya mencoba bersikap baik kepada Jiwon dengan memberikan perhatian tak seperti biasanya. Tetapi, ketika Minhwan akan mencoba meluk Jiwon dengan sigap, Jiwon pun menumpahkan kopi dingin ke celana Minhwan. Setelah itu, Jiwon didatangi oleh Su Min dengan wajah tanpa dosanya untuk mengatakan bahwa semua yang terjadi di acara reuni adalah kesalahpahaman belaka. Tetapi, ketika Jiwon mengatakan dia akan bertemu dengan Eun Hu untuk mencari tahu kebenaran akan kejadian dulu di sekolah seketikapun raut wajah Su Min pun berubah. Di sela-sela kesibukan di kantor, Jihyuk dengan penampilan barunya selalu memberikan semangat kepada Jiwon, membuat Jiwon sedikit baper karena perkataan Jihyuk yang mengatakan dia merubah penampilannya karena saran dari Jihyuk. Akan tetapi, ketika Jihyuk ingin mencoba membuka hati untuk Jihyuk yang sangat perhatian kepadanya, tanpa sengaja dia melihat Jihyuk pulang bersama dengan Hyun, bahkan keduanya terlihat seperti sepasang kekasih. Hingga saat di rumah, Jiwon pun teringat bahwa Hyun di masa depan terlibat skandal percintaan yang menjadi gosip seluruh kantor, hingga membuat Hyun mendapatkan mutasi ke tempat lain. Untuk itulah, dia pun tak mau lagi baper kepada Jihyuk karena merasa orang seperti Hyun lah yang lebih pantas bersama Jihyuk. Yang ternyata tanpa diketahui oleh Jihyuk, Hyun dan Jihyuk itu merupakan adik kakak yang merahasiakan hubungan mereka karena Hyun ingin bekerja seperti karyawan biasanya. Singkatnya, ketika Jihyuk berada di rumahnya, kita pun akhirnya diberitahu mengapa Jihyuk seolah selalu mengetahui jika Jiwon dalam bahaya dan mencoba membantunya karena ternyata Jihyuk pun juga kembali dari masa depan seperti Jiwon. Hal itu dibuktikan dengan tato love di badannya, mirip seperti tato yang ada di uang yang diberikan oleh ayah Jiwon. Tetapi Jihyuk pun belum mengetahui bahwa Jiwon pun kembali dari masa depan seperti dirinya yang mana tujuan Jihyuk ternyata sama yaitu untuk merubah nasib buruk Jihyuk di masa depan yang disebabkan oleh Minhwan dan juga Soo Min. Lalu kita diperlihatkan mengapa Jihyuk bisa mengetahui semuanya dan kembali ke tahun 2013. Saat itu, ketika Jihyuk dinyatakan meninggal, Jihyuk datang ke pemakaman Jiwon. Di sana, dirinya melihat petugas polisi datang untuk menangkap Minhwan dan juga Soo Min atas tuduhan pembunuhan kepada Jiwon. Hingga di sana, Jihyuk mendengar teman-teman sekolah Jiwon yang membicarakan penyesalan mereka karena telah menggunjing Jiwon sebab termakan perkataan Soo Min. Membuat Jihyuk pun merasa menyesal karena dirinya tak pernah bisa dan juga berani untuk mendekati Jiwon, wanita yang merupakan cinta pertamanya karena sifat introvert parahnya. Hingga dia pun mengalami kecelakaan, akan tetapi ketika dia sadar, Jihyuk malah berada dari tahun 2013 yaitu 10 tahun yang lalu, sama seperti Jiwon. Kemudian, Sin pun beralih ke masa lalu. Ketika Jihyuk baru lulus sekolah, saat dirinya bersama teman-teman yang merayakan keberhasilannya ditunjuk sebagai atlet nasional, Jihyuk pertama kali bertemu dengan Jiwon yang saat itu sedang mabuk. Karena kasihan serta takut terjadi hal yang buruk terhadap Jiwon, Jihyuk pun mencoba mengantarkan Jiwon. Tetapi, karena saat itu kondisi Jiwon mabuk, mereka berdua malah pergi ke taman dan di sana Jiwon pun menceritakan semua mengenai dirinya. Dari mulai ditinggalkan ibunya demi mengejar pria lain serta begitu menderita ketika ayah yang dia sangat cintai meninggal dunia dan sedikit curhat mengenai Sumin. Mendengar perkataan Jiwon, Jihyuk pun merasa iba dengannya serta jatuh cinta kepada Jiwon. Yang tak lama kemudian, keduanya pun ketiduran di taman. Akan tetapi, ketika Jihyuk terbangun, dirinya tak melihat Jiwon saat itu dan baru bertemu kembali di kampus ketika Jiwon diam-diam merawat kucing liar. Tetapi, karena Jiwon saat bertemu dengannya dulu dalam keadaan mabuk, Jiwon pun sama sekali tak ingat dengannya. Dimana, Jihyuk yang saat itu tak memiliki keberanian untuk mengatakan perasaannya, dia pun malah tak bertemu lagi dengan Jiwon dan hanya mencurahkan perasaannya dengan merawat kucing liar yang sebelumnya dirawat oleh Jiwon. Singkatnya, setelah tak bertemu beberapa tahun, Jihyuk pun kembali bertemu dengan Jiwon saat Jiwon diterima di perusahaan. Namun lagi-lagi, karena Jihyuk tak punya keberanian, dirinya malah mengabaikan Jiwon yang karena kesalahannya, Jiwon pun jatuh ke dalam pelukan Minhwan. Karena itulah, sekarang dia merasa dirinya mendapatkan kesempatan kedua. Jihyuk pun sudah bertekad untuk merubah nasib tragis Jiwon di masa depan, serta memperanikan diri agar perasaannya bisa tersampaikan kepada Jiwon. Dimana, dengan perubahan yang ditunjukkan oleh Jihyuk sekarang, membuat semua pekerja wanita begitu terkesima dengan penampilan Jihyuk yang merupakan bos mereka. Karena tak hanya wajahnya yang sangat rupawan, badannya pun begitu bagus. Tapi, Jiwon malah sedikit merasa heran dengan tingkah Hyun yang malah bersikap cuek dan bahkan malah so ilfil dengan penampilan baru Jihyuk, padahal semua wanita kini sedang membicarakan Jihyuk. Hingga Sung Min ikut Nimrung yang dengan sifat menyebalkannya, dirinya so akrab dengan Juran serta Hyun. Dan tak lama kemudian, manajer Gyung-Uk datang dan dengan sangat sombongnya menyuruh Jiwon untuk memarkirkan mobil miliknya. Jiwon yang merupakan bawahan tak bisa menolak perintah manajer Gyung-Uk. Kemudian, dia menyadari bahwa si manajer Gyung-Uk menyuruhnya memarkirkan mobil karena didesak oleh Soo Min. Dan setelah memarkirkan mobilnya, Jiwon yang sedang menaiki lift kemudian menebak bahwa Soo Min sudah menunggunya untuk menunjukkan kepada Jiwon bahwa hanya dialah orang yang sangat peduli kepadanya. Setelah tebakannya ternyata benar, Jiwon pun mencoba menjauhi Soo Min karena kini sudah mulai risih dan tak kuat jika bersama Soo Min yang selalu berakting dan bersikap playing victim. Kemudian, Jiwon dipanggil oleh manajer Gyung-Uk yang ternyata karena perkataan Soo Min tempoh hari mengenai proposalnya, diam-diam, manajer Gyung-Uk sudah menerima proposal itu dan bahkan sudah sampai ke Direktur Huang. Lebih parahnya lagi, secara sepihak, manajer Gyung-Uk mencoret nama Jiwon dan juga Juran serta malah memasukkan nama Soo Min membuat Jiwon jadi sadar ternyata apa yang ia rencanakan untuk menghindari sesuatu yang akan terjadi tak semudah itu. Tetapi walaupun begitu, Jiwon tak putus asa bahkan dirinya tak memberitahukan hal tersebut kepada Ji Hyuk yang jelas-jelas bisa membantunya. Sambil menyusun rencana agar proposal yang ia buat tak menguntungkan orang-orang seperti manajer Gyung-Uk dan juga Soo Min, Jiwon terlebih dahulu mendatangi Eun-Hu untuk melihat sendiri surat yang dulu Eun-Hu terima. Sementara tanpa diketahui oleh Jiwon, ternyata diam-diam, Soo Min mulai mengadukan kepada Min-Hwan bahwa Jiwon pulang dari kantor lebih awal dengan berdanan cantik. Tujuannya tentu saja untuk membuat Min-Hwan cemburu agar Jiwon kembali dikekang olehnya. Yang dimana, dengan perkataan manis sok suci dari Soo Min, seketika Min-Hwan pun merasa jika Jiwon akhir-akhir ini seolah menjauhinya dan ia terlihat sangat marah kepada Jiwon. Sedangkan Jiwon sendiri dibuat terkejut ketika melihat isi surat yang diberikan oleh Eun-Hu karena tulisannya sama persis dengan miliknya. Tetapi Jiwon mengetahui bahwa surat itu ditulis oleh Soo Min. Kemudian, saat berjalan bersama Eun-Hu, Jiwon pun sedikit bertanya alasan Eun-Hu datang ke acara reuni sekolahnya. Eun-Hu pun mengatakan bahwa alasannya datang karena disuruh oleh seorang pria dengan ciri-ciri menggunakan kacamata tebal. Mendengar hal tersebut membuat Jiwon terkejut karena orang tersebut adalah Ji-Huk yang kebetulan saat itu pun Ji-Huk melihat lagi kebersamaan Ji-Hwan dan juga Eun-Hu. Tentu saja Ji-Huk merasa cemburu melihat wanita yang ia cintai bersama pria lain. Dan awalnya Ji-Huk ingin bersikap bodoh amat, tetapi dia pun kembali memutar mobilnya untuk menemui Ji-Hwan. Yang ternyata saat ini Ji-Hwan sedang mendapatkan intimidasi dari Min-Hwan karena terpengaruh dengan perkataan Su-Min sebelumnya. Dengan penuh amarah, Ji-Huk yang teringat perbuatan Min-Hwan di masa depan kepada Ji-Hwan, ia pun langsung membanting Min-Hwan, membuat Min-Hwan ketakutan dan langsung kabur dari sana. Setelah itu, Ji-Hwan yang merasa heran kenapa Ji-Huk tiba-tiba berada di sekitarnya mencoba bertanya kepada Ji-Huk. Sambil terbata-bata, Ji-Huk pun beralasan bahwa kebetulan saja dia melihat Ji-Hwan yang sedang dikasari oleh Min-Hwan setelah pulang melihat gudang perusahaan. Sambil menahan amarahnya, kemudian, Ji-Huk meminta kepada Ji-Hwan untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Min-Hwan karena Min-Hwan akan menyakiti Ji-Hwan. Tentu saja, perkataan itu membuat Ji-Hwan semakin merasa heran karena Ji-Huk seolah mengetahui sikap serta keperbadian Min-Hwan yang hanya ia ketahui, membuatnya kembali baper akan perhatian dari Ji-Huk itu. Tetapi, mengingat Ji-Huk menjalin hubungan dengan Hy-Yun, Ji-Hwan pun menegaskan kepada Ji-Huk untuk tak terlalu perhatian kepadanya karena dia takut jika pacar Ji-Huk salah paham. Ji-Huk yang tak mengerti arah pembicaraan Ji-Hwan malah mengatakan bahwa dia sama sekali tak punya pacar. Hal itu pun membuat Ji-Hwan mengatakan nama Hy-Yun yang menurutnya adalah perempuan baik namun malah tak dianggap oleh Ji-Huk. Mendengar nama Hy-Yun disebut, Ji-Huk pun akhirnya mengerti alasan Ji-Hwan akhir-akhir ini seolah cuek kepadanya. Untuk itulah, Ji-Huk mengatakan bahwa Hy-Yun bukanlah pacarnya melainkan adiknya. Dan hal tersebut pun langsung dibuktikan oleh Ji-Huk dengan menghubungi Hy-Yun langsung di hadapan Ji-Hwan yang layaknya adik kakak pada umumnya, Hy-Yun pun bersikap layaknya adik yang merasa heran kakaknya tiba-tiba menghubunginya malam-malam. Merasa dirinya salah karena berpikir macam-macam, Ji-Hwan pun langsung minta maaf kepada Ji-Huk. Kemudian, Ji-Huk pun berniat mengantarkan Ji-Hwan pulang, namun tiba-tiba ia tak sadarkan diri di bahu Ji-Hwan. Singkatnya, Ji-Hwan pun sudah membawa Ji-Huk ke rumah sakit untuk diperiksa, di mana dokter mengatakan jika Ji-Huk hanya kelelahan saja. Ketika Ji-Huk akan pulang, dirinya pun meminta Ji-Hwan untuk lebih bijaksana memilih Min-Hwan sebagai pasangannya, karena jika itu masih dia lakukan, dirinya berjanji tak akan lagi ikut campur dalam urusan pribadi Ji-Hwan. Di tempat berbeda, pasangan Min-Hwan dan Su-Min nampak semakin dekat karena Su-Min dengan acting playing victimnya berhasil membuat Min-Hwan mulai tertarik dengannya dengan membayangkan hal-hal yang tak senonoh. Keesokan harinya saat di kantor, Ji-Huk merasa harus bergerak di belakang Ji-Hwan. Dia mendatangi Min-Hwan untuk memberikan peringatan agar tak bertindak kasar kepada Ji-Hwan dengan alasan hal itu merupakan peraturan perusahaan. Namun, Min-Hwan yang merasa cemburu malah merasa jika tindakan Ji-Huk karena Ji-Huk kini menyukai Ji-Hwan dan berkata dirinya bebas melakukan apapun selama tidak terjadi di kantor. Hal itu pun membuat Ji-Huk merasa kesal dengan sikap Min-Hwan, membuatnya jadi geram dan memelintir tangan Min-Hwan. Namun, Ji-Huk baru sadar bahwa tindakannya itu hanya akan membuat Ji-Hwan susah. Kemudian, Ji-Huk pun pergi walaupun rasa marahnya kepada Min-Hwan sudah tak terbendung lagi. Setelah itu saat di kantor, Ji-Hwan yang melihat sikap Min-Hwan kepada Su-Min dirinya pun tersenyum karena tanpa harus bertindak, rencananya untuk membuat mereka menjadi pasangan malah berjalan dengan sendirinya. Untuk itulah, Ji-Hwan pun berinisiatif memberikan keduanya banyak waktu bersama agar hubungan mereka semakin jauh. Terlebih lagi, Ji-Hwan saat ini harus bertindak untuk membuat manajer Ji-Hung-Huk yang dengan sewenang-wenangnya memanfaatkan proposal buatannya bersama Direktur Huang untuk menaikkan namanya di perusahaan. Tetapi tanpa diduga, ternyata proposal buatannya sudah masuk tahap produksi yang tak lama lagi akan segera di launching dan masalah lain pun kembali dialami Ji-Hwan ketika mengetahui kartu kredit miliknya dipakai oleh Min-Hwan untuk makan bersama Su-Min. Walaupun masalah terus-terusan datang, Ji-Hwan mencoba bertahan hingga dirinya mendapatkan pesan dari Ji-Huk yang mengajaknya bertemu untuk membahas masalah proposal yang baru ia ketahui bahwa proposalnya digunakan oleh Manager Gyeong-Huk dan juga si Direktur Huang tanpa sedikit pun mencantumkan nama Ji-Hwan. Dengan sedikit kesal, Ji-Huk pun menanyakan alasan Ji-Hwan tak meminta bantuannya karena dirinya sama sekali tak meminta imbalan apapun membantu Ji-Hwan. Ji-Hwan yang merasa salah karena merasa bisa melakukan semuanya sendiri hanya minta maaf. Hingga Ji-Huk pun membawa Ji-Hwan ke tempat dirinya biasa berlatih judo untuk mengajari Ji-Hwan sedikit bela diri. Di momen itu, setelah Ji-Hwan diajari oleh temannya teknik dasar judo, Ji-Hwan pun disuruh oleh Ji-Huk menjatuhkannya dan malah terjadi momen romantis saat itu ketika mereka berdua terjatuh bersama. Dan hal itu mengingatkan Ji-Hwan akan momen pertemuannya dulu dengan Ji-Hwan. Keesokan harinya, Ji-Hwan menghadapi manajer Gyeong-Huk yang sudah mencuri proposalnya. Ji-Hwan pun terlihat mempunyai rencana untuk membuat semanajer Gyeong-Huk dan juga Direktur Hwang jatuh. Mengingat, jika nantinya si Direktur Hwang akan terkena skandal ketika menyerang kru pesawat. Ji-Hwan pun mencoba bertaruh dengan hal tersebut, yaitu Ji-Hwan menyetujui namanya dan juga Juran tak ada dalam proposal tersebut. lalu meminta kepada Ji-Huk untuk tanda tangan di proposal manajer Gyeong-Huk itu. Yang mana setelah hal itu dilakukan, terlihat kesuksesan akan segera diraih oleh Direktur Hwang dan juga manajer Gyeong-Huk karena proposal tersebut disambut baik oleh masyarakat. Hingga ketika, si Direktur Hwang akan pergi menggunakan pesawat untuk semakin menyukseskan proyek tersebut. Ji-Hwan pun menghubungi si Direktur Hwang dan berkata akan mengajukan keluhan kepada direksi karena idenya dicuri. Mendengar perkataan Ji-Hwan membuat si Direktur Hwang yang punya kepribadian menyebalkan kini dalam pesawat dirinya berulah dengan sok berkuasa dan ketika kru pesawat tak melayaninya dengan baik, Direktur Hwang malah melakukan kekerasan yang hal tersebut direkam oleh penumpang lain dan tak lama kemudian apa yang dilakukan Direktur Hwang pun jadi viral yang berimbas buruk kepada proyek yang baru saja dia launching yang berasal dari proposal buatan Ji-Hwan. Tetapi karena nama Ji-Hwan dan juga Juran tak ada dalam proposal tersebut Ji-Hwan pun tidak terkena sangsi apapun membuat Ji-Hwan begitu senang karena rencananya berhasil dan sedikit merayakan di atap gedung perusahaan dengan mendengarkan musik kesukaannya yaitu BTS dan tak lama kemudian Ji-Huk mengagetkan Ji-Hwan karena kedatangannya untuk memberikan informasi bahwa perusahaan sudah memutuskan untuk memecat Direktur Hwang dari perusahaan serta menurunkan pangkat manajer Gyeong-U menjadi karyawan biasa mendengar kabar baik itu tentu saja membuat Ji-Hwan jadi senang karena rencananya berjalan dengan mulus hingga ponsel yang digenggamnya terjatuh dan dilihat oleh Ji-Huk yang menanyakan apa Ji-Hwan menyukai BTS tanpa sadar Ji-Hwan pun menjawabnya bahwa dirinya sangat menyukai lagu-lagu BTS apalagi lagu Dynamite mendengar perkataan Ji-Hwan tentang musik yang ia sukai Ji-Huk pun juga berkata bahwa dia pun menyukai lagu BTS apalagi yang berjudul Spring Day dan kemudian mereka berdua pun baru menyadari bahwa lagu BTS yang mereka sebutkan tadi belum rilis di tahun 2013 mereka pun langsung tercengang dan saling menatap karena menyadari bahwa keduanya berasal dari masa depan yang kembali ke tahun 2013 singkat cerita Ji-Hwan pun menerangkan tujuannya kepada Ji-Huk yaitu mencodohkan Min-Hwan dan Soo-Min untuk menikah karena dengan cara tersebutlah nasib tragisnya di masa depan akan bisa dihindari lalu mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka di rumah Ji-Huk yang disana ada kucing oren yang dipelihara oleh Ji-Huk tetapi Ji-Hwan tidak mengenalinya bahwa kucing tersebut merupakan kucing yang dulu dia pelihara saat di kampus Ji-Huk yang merasa khawatir bahwa akan terjadi sesuatu pada Ji-Hwan memintanya untuk pergi kabur meninggalkan Min-Hwan Ji-Hwan pun lalu menjelaskan bahwa konsep mereka kembali ke masa lalu tak semudah itu untuk merubahnya seperti bekas luka yang ada di tangan Ji-Huk saat ini seharusnya ada pada dirinya hal tersebutlah yang menandakan bahwa takdir atau kejadian yang akan terjadi tak bisa diubah namun objeknya bisa diganti Ji-Hwan yang penasaran bagaimana Ji-Huk bisa kembali ke masa lalu kemudian bertanya apa yang membuat Ji-Huk kembali ke tahun 2013 mendengar pertanyaan itu Ji-Huk pun kemudian teringat mengenai kejadian yang membuatnya kembali ke masa lalu dimana ketika dia selesai menghadiri pemakaman Ji-Hwan di rumah duka saat itu dengan kemarahan serta kekecewaan karena dirinya tak bisa mencegah hal tersebut Ji-Huk pun menaiki sebuah taksi untuk pulang yang dimana supir taksi itu adalah tak lain dan tak bukan adalah ayahnya Ji-Hwan dan saat di taksi karena Ji-Huk terus-terusan berbicara mengenai penyesalannya ayah Ji-Hwan pun bertanya jika Ji-Huk diberi kesempatan kedua untuk bisa merubah hal yang sangat dia sesali itu apakah Ji-Huk akan mengambil kesempatan itu dan dengan sangat yakin Ji-Huk pun mengatakan akan mengambil kesempatan kedua dan mencegah nasib buruk yang menimpa Ji-Hwan hingga keesokan harinya Ji-Huk pun mengalami kecelakaan yang ketika dirinya tersadar dia sudah kembali ke tahun 2013 tetapi karena kini sudah mengetahui bahwa takdir atau sesuatu yang terjadi di masa depan tak dapat diubah Ji-Huk pun berbohong kepada Ji-Hwan dengan berkata bahwa dia hanya tertidur lalu kembali ke masa sekarang keesokan harinya setelah skandal yang dilakukan oleh Direktur Huang kakek Ji-Huk yang merupakan CEO perusahaan mengirim orang kepercayaannya bernama Sekretaris Lee untuk tetap melanjutkan proposal yang dibuat Ji-Hwan sebelumnya karena terlanjur mengeluarkan modal yang besar hingga dibentuklah sebuah divisi yang diketuai oleh Juran dan sekarang Ji-Hwan dan juga Min-Hwan serta Su-Min pun ikut dilibatkan tentu saja hal tersebut awalnya ditentang oleh Ji-Huk tetapi karena itu perintah langsung dari kakeknya Ji-Huk pun tak bisa menolak hal tersebut Ji-Hwan yang mengetahui semuanya malah akan mencoba menjadikan hal itu untuk membuat Min-Hwan dan juga Su-Min lebih dekat tetapi nampaknya rencana Ji-Hwan kali ini akan sungguh sulit karena Min-Hwan sudah merasa bahwa Ji-Hwan merupakan wanita yang harus ia nikahi karena dengan sifatnya yang tak mau diatur orang seperti Ji-Hwan menurut Min-Hwan sangatlah cocok untuknya disela-sela mencari cara membuat Min-Hwan dan juga Su-Min jadi dekat Ji-Hwan pun harus berakting agar dia tak dicurigai dengan mau menerima ajakan Min-Hwan untuk pergi ke taman bersama Su-Min yang mana setelah mengingat disana dirinya mulai menyukai Min-Hwan karena Min-Hwan bersikap romantis Ji-Hwan pun buru-buru pergi karena mendapatkan panggilan dari Ji-Huk untuk membahas sesuatu namun setibanya di kantor Ji-Hwan dikejutkan dengan kedatangan Eun-Hu yang sengaja datang hanya untuk memberi bunga kepadanya dan hal itu kembali dilihat oleh Ji-Huk tujuan Ji-Huk memanggil Ji-Hwan adalah karena dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting yaitu mengenai Sekretaris Lee yang menurut Ji-Huk Sekretaris Lee sangatlah susah untuk diatur bahkan dirinya ditinggalkan begitu saja setelah dilantik menjadi CEO pada tahun 2021 menggantikan kakeknya tapi walaupun begitu Ji-Huk mengatakan akan melakukan apapun untuk membantu Ji-Hwan untuk menghindari nasib buruknya dan meminta Ji-Hwan agar tak lagi sungkan meminta bantuan kepadanya apapun itu Ji-Hwan yang mendengarnya hanya menganggu dan berterima kasih karena Ji-Huk mau membantunya dan tak lama kemudian Ji-Huk mengumumkan bahwa perusahaan akan mengadakan loka karya atau nge-camp di hutan bersama Ji-Hwan yang mengetahui bahwa Ji-Hwan selalu punya ide-ide brilian dalam urusan seperti itu kemudian menyarankan semua kepanitiaan kepada Ji-Hwan dan singkat cerita loka karya pun diadakan dimana Ji-Hwan mengumumkan bahwa dia telah membuat sebuah permainan agar setiap karyawan bisa berkompetisi untuk mencari bendera sampai waktu yang ditentukan dan sebelum waktunya habis dan sebagai hadiah untuk yang juara maka mereka akan mendapatkan fasilitas eksklusif untuk mereka tinggali Ji-Hwan mendengar hal itu kemudian dia teringat bahwa saat itu dirinya berhasil mendapatkan bendera nomor 4 yang membuatnya punya tenda sendiri sedangkan Su-Min malah mendapatkan bendera nomor 1 karena dibantu oleh manajer Gyeong-Uk dan karena hal itu si Min-Hwan malah harus tidur tanpa tenda dan karena kasihan dia pun mengizinkan Min-Hwan untuk tidur satu tenda dengannya hingga terjadilah hal yang tak diinginkan tak mau hal itu terulang Ji-Hwan pun kini bertekad untuk mendapatkan bendera nomor 1 yang berada di air karena dalam ingatannya manajer Gyeong-Uk basah ketika membantu Su-Min hingga ketika Ji-Hwan akan mengambil bendera yang berada di seberang sungai Juran mendapatkan informasi bahwa aliran sungai tiba-tiba meluap Ji-Huk yang mendengar hal itu pun langsung mengkhawatirkan Ji-Hwan karena pasti Ji-Hwan pergi ke sana dimana ketika Ji-Hwan mencoba menyemarangi sungai dia pun langsung terbawa arus dan untung saja Ji-Huk keburu datang untuk menolong Ji-Hwan dengan perasaan marah karena Ji-Hwan lagi-lagi tak meminta bantuannya Ji-Huk pun mencoba bertanya kenapa Ji-Hwan sampai melakukan hal itu sendirian Ji-Hwan pun menjawab bahwa dia hanya ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang telah membuatnya menderita bahwa dengan kemampuannya dia pun bisa mengubah hidupnya mengerti dengan keinginan Ji-Hwan Ji-Huk pun hanya bisa memberikan support saja hingga Ji-Hwan pun berhasil mengambil bendera di seberang sungai tetapi karena waktu masih panjang Ji-Hwan mencoba menyembunyikan benderanya yang telah susah payah ia dapatkan namun Sumin yang melihatnya mencoba merebutnya untung saja Ji-Hwan dengan sigap berhasil menggagalkan tindakan Sumin tetapi karena merasa bersalah telah menjambak rambut Sumin Ji-Hwan pun malah kembali menetangi Sumin yang hal itu ternyata sudah direncanakan oleh Sumin yang pada akhirnya berhasil merebut benderanya yang sudah susah payah ia dapatkan hingga ketika malam hari saat Hyun mengumumkan siapa pemenangnya ternyata Ji-Hwan berhasil keluar sebagai pemenangnya karena ketika benderanya direbut oleh Sumin Ji-Hwan kembali bangkit dan berhasil merebutnya kembali hingga karena merasa dikalahkan oleh Ji-Hwan Sumin terlihat bete dan mencoba membalas Ji-Hwan hingga terpikirlah sebuah ide yaitu menggoda Min-Hwan agar berpaling dari Ji-Hwan karena menurut Sumin Min-Hwan merupakan orang yang paling berharga bagi Ji-Hwan dan terjadilah hal yang diinginkan antara Sumin dan juga Min-Hwan yang hal tersebut dilihat oleh Ji-Hwan tetapi tetap saja hatinya merasa hancur melihat perbuatan keduanya untung saja lagi-lagi Ji-Huk menenangkan Ji-Hwan untuk tegar karena rencana Ji-Hwan untuk menjodohkan Min-Hwan dan juga Sumin kini hampir berhasil walaupun pada kenyataannya hal tersebut masihlah sangat jauh karena walaupun Min-Hwan sudah melakukan hubungan dengan Sumin tetapi dirinya tetap menganggap bahwa Ji-Hwan adalah wanita yang harus ia nikahi dan meminta Sumin untuk tidak memberitahukan perbuatan mereka kepada Ji-Hwan yang mana hal tersebut membuat Sumin semakin menaruh rasa benci kepada Ji-Hwan hal itu diperlihatkan saat Sumin mencoret-coret semua foto Ji-Hwan di kamarnya seolah menandakan bahwa kini dirinya akan semakin berbuat nekat melakukan apapun demi membuat Ji-Hwan terluka Ji-Huk yang merasa ada sesuatu yang aneh walaupun Min-Hwan dan juga Sumin sudah semakin dekat saat acara loka karya dirinya pun mencoba kembali memberikan waktu bagi Min-Hwan dan juga Sumin untuk pergi berdua keluar kota dengan alasan mengunjungi store mereka di mall sementara Ji-Hwan sendiri mendapatkan surat dari Sumin yang meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya lagi Ji-Hwan yang merasa surat yang ditulis oleh Sumin sangatlah tulus membuatnya kembali goyah akan tujuannya tetapi Ji-Huk lagi-lagi menyuruh Ji-Hwan untuk tetap teguh dalam menghadapi hal seperti sekarang di sisi lain Min-Hwan dan juga Sumin yang sedang dinas untuk mengecek produk perusahaan di mall mereka malah lalai dalam tugasnya karena malah sibuk mencuri-curi waktu untuk bermesraan hingga karena kecerobohan mereka salah satu pembeli terkena alergi karena Min-Hwan yang sibuk bermesraan lupa menaruh komposisi mengenai produk perusahaan tak mau kejadian itu menjadi masalah di perusahaan Min-Hwan pun berinisiatif mengajak pembeli yang terkena alergi tadi ke rumah sakit dan membayai dengan uangnya sendiri yang mana tak lama dari itu Min-Hwan yang telah menaruh semua uangnya di salah satu pasar saham kemudian mendengar berita jika pasar saham yang ia tanami modalnya ternyata bermasalah dan kini pemiliknya sudah kabur ke luar negeri membuat Min-Hwan Min-Hwan semakin stres karena dirinya kini jatuh bangkrut karena tak hanya uang tabungannya yang ia belikan saham tetapi dirinya pun berani meminjam uang lintah darat karena merasa akan berhasil melihat apa yang dialami oleh Min-Hwan Ji-Hwan pun kembali teringat bahwa kejadian itu yang membuat Min-Hwan menikahinya karena Min-Hwan tak mau hidup susah karena dengan menikahi Ji-Hwan dirinya berpikir akan bisa terbantu untuk membayar hutang-hutangnya yang tak lama kemudian apa yang Ji-Hwan ingat pun terjadi karena Min-Hwan dengan merengeknya mengajak Ji-Hwan untuk menikah dengan alasan agar cepat punya bayi di usia mereka yang masih relatif muda tentu saja dengan berbagai alasannya Ji-Hwan menolak ajakan Min-Hwan dan menceritakan hal itu kepada Ji-Huk Ji-Hwan yang sudah memiliki rencana kini meminta Ji-Huk untuk membantunya yaitu memberikan fasilitas bagi Min-Hwan ketika melamarnya ternyata Ji-Hwan sudah punya rencana sendiri sekarang dia meminta Ji-Huk untuk membantunya yaitu memberikan fasilitas bagi Min-Hwan ketika melamarnya hingga tak lama kemudian Min-Hwan pun memberikan lamaran yang sangat romantis kepada Ji-Hwan yang tentu saja semuanya dibiayai oleh Ji-Huk tujuannya tentu saja untuk memuluskan rencana Ji-Hwan tetapi tanpa Ji-Hwan duga Sum-Min yang melihat acara tersebut membuatnya semakin membenci Ji-Hwan hingga Sum-Min yang bersikap so imut ketika meminta Ji-Hwan untuk menjadi sahabatnya yang karena Ji-Hwan sudah mengetahui semua kebusukan Sum-Min permintaan Sum-Min pun ditolak oleh Ji-Hwan tetapi layaknya orang-orang yang hasut Sum-Min pun mengancam Ji-Hwan akan melakukan bundir jika tidak memaafkannya merasa semua itu hanya gertakan saja kemudian Ji-Hwan pun pergi hingga dirinya mendengar Sum-Min yang terjun ke dalam air membuat Ji-Hwan dengan refleksnya mencoba menolong Sum-Min akan tetapi saat di air Sum-Min dengan wajah yang sangat seram malah mencoba menenggalamkan Ji-Hwan untung saja Ji-Hwan berhasil selamat berkat bantuan Ji-Huk sementara Sum-Min yang kini seolah terobsesi untuk membuat Ji-Hwan menderita kemudian mendatangi kamar Min-Hwan untuk kembali menggoda Min-Hwan karena merasa bahwa hal itu adalah yang bisa membuat Ji-Hwan hancur walaupun seperti yang kita tahu jika yang dilakukan oleh Sum-Min semuanya merupakan rencana Ji-Hwan tetapi mengingat kejadian di air tadi Ji-Hwan kini merasa jika Sum-Min bukanlah orang yang mudah ia prediksi bahkan kekejaman yang baru ia ketahui mungkin hal itu belumlah seberapa karena merasa bahwa Sum-Min sangat ingin menyeretnya ke dalam jurang penderitaan apapun yang terjadi nantinya Ji-Huk yang melihat Ji-Hwan gelisah kemudian mengajaknya ke suatu tempat yang selalu ia datangi jika ia merasa kegelisahan seperti Ji-Hwan saat ini dan ketika sampai di tempat yang Ji-Huk maksud Ji-Huk pun mengatakan bahwa dirinya percaya jika Ji-Hwan merupakan orang yang sangat kuat yang bisa melewati rintangan apapun mendengar kata penuh semangat dari Ji-Huk membuat Ji-Hwan kembali membulatkan tekadnya walaupun rintangan sebesar apapun harus ia hadapi dan rencana untuk membuat Min-Hwan tak lagi menganggapnya sebagai wanita yang harus ia nikahi yaitu Ji-Hwan pun mulai bersikap seperti cewek matrek untuk menguras sisa tabungan Min-Hwan dan dirasa itu belumlah cukup Ji-Hwan pun datang ke acara makan bersama orang tua Min-Hwan dengan menggunakan setelan yang akan membuat kedua orang tuanya terkejut tak hanya itu Ji-Hwan pun mencoba bersikap kasar untuk membuat ibu Min-Hwan ilfil hingga karena itu rencana Ji-Hwan pun berhasil karena kini orang tua Min-Hwan yang merasa anaknya tak pantas dengan wanita seperti Ji-Hwan langsung membatalkan pernikahan mereka tetapi Ji-Hwan dengan lantang lebih dulu mengatakan bahwa dirinya lah yang tak mau menikah dengan Min-Hwan di hadapan orang tuanya hal itu pun membuat Min-Hwan merasa dipermainkan seketika membuatnya emosi dan berniat melukai Ji-Hwan tetapi berbekal ilmu judo yang sebelumnya diajarkan oleh Ji-Hwan Ji-Hwan pun malah bisa balik membanting Min-Hwan akibat hal tersebut Min-Hwan pun tentu saja dimarahi habis-habisan oleh ibunya karena merasa dipermalukan hingga ketika Min-Hwan akan melampiaskan kekesalannya dengan menatangi rumah Ji-Hwan ternyata Ji-Hwan sudah pindah ke dekat tempat tinggal Ji-Hwan dan Min-Hwan malah berurusan dengan penghuni baru rumah Ji-Hwan yang berbadan besar dan ketika Min-Hwan akan melampiaskan kekesalannya di kantor kepada Ji-Hwan dirinya malah terdahului oleh Ji-Hwan ketika sebuah tamparan mendarat di pipinya dan saat akan membalas tentu saja Ji-Hwan sudah pasang badan akhirnya Ji-Hwan mengeluarkan kartu as miliknya yang bisa membuat Min-Hwan tak punya alasan untuk menyalahkan dirinya yang membatalkan pernikahan dengan memperlihatkan bukti perselingkuhan Min-Hwan dan juga Su-Min yaitu berupa pakaian dalam milik Su-Min yang tertinggal di mobil milik Min-Hwan hal itu pun membuat Min-Hwan tersudut karena semua yang dikatakan Ji-Hwan memanglah benar hingga tak lama kemudian berita itu pun menjadi heboh di kantor membuat manajer Gyeong-Uk yang dari dulu menyukai Su-Min mencoba menyerang Min-Hwan tak hanya itu akibat skandal perselingkuhan Min-Hwan dan juga Su-Min kejadian saat di mal yang menyebabkan pembeli keracunan alergi makanan kembali diekspos karena itu adalah kesalahan patal Min-Hwan pun diberi sanksi yaitu penurunan di PC yang kini tak lagi satu di PC dengan Ji-Hwan sementara Su-Min yang tak menyangka kelakuan bejatnya itu akan diketahui oleh Ji-Hwan terus-terusan mencoba menghubungi Ji-Hwan untuk bisa menjelaskan semuanya hingga karena merasa diabaikan Su-Min pun yang tak mau terpuruk seorang diri mencoba berbuat sesuatu untuk menyeret Ji-Hwan tak berselang lama di lobi kantor kegaduhan pun terjadi karena si pelanggan yang terkena keracunan alergi makanan mendatangi kantor mereka karena tak terima dengan postingan yang menyebutkan mereka hanya berpura-pura keracunan makan demi mendapatkan keuntungan dan orang-orang yang memposting mengenai hal itu adalah Ji-Hwan membuat Ji-Hwan yang tak bersalah harus terkena sebuah tamparan di hadapan orang-orang hingga ketika melihat isi postingan itu Ji-Hwan pun melihat bahwa tulisannya sama persis dengan tulisannya tetapi karena sudah mengetahui sebelumnya dari kasus surat yang dikirimkan kepada Eun-Hu Ji-Hwan pun langsung mengetahui siapa dalangnya yaitu Su-Min yang mana ketika Su-Min mengendap-endap untuk kabur dengan lantangnya Ji-Hwan pun memanggil namanya dan langsung menyeretnya ke hadapan pelanggan yang telah menyalahkannya dimana sambil tersenyum Ji-Hwan pun mengatakan kepada Su-Min bahwa bukan hanya Su-Min lah yang mengetahui dirinya karena dirinya pun mengetahui rahasia Su-Min dimana Ji-Hwan pun langsung membongkar tas milik Su-Min yang disana terdapat postingan yang dibuat oleh Su-Min yang mengatasnamakan Ji-Hwan tak bisa lagi mengelak Su-Min pun minta maaf lalu bersujud kepada Ji-Hwan bahwa dirinya melakukan semua itu karena terpaksa karena kondisinya saat ini sedang hamil anaknya Min-Hwan tentu saja mendengar hal tersebut membuat semua orang terkejut tetapi Ji-Hwan tak terpengaruh karena dirinya mengetahui jika Min-Hwan tak bisa menghamili siapapun sementara Min-Hwan yang mendengar hal itu langsung jadi cemas karena tak percaya dirinya kini harus menikahi Su-Min hingga ketika dirinya mabuk beberapa orang langsung membawanya ke suatu tempat untuk sedikit diberi pelajaran dimana orang-orang itu tak lain adalah teman Ji-Huk dengan tujuan untuk menakut-nakuti Min-Hwan yang sekarang banyak hutang untuk segera membayar hutangnya jika tak ingin dihabisi yang karena rencana itu Min-Hwan yang dijanjikan diberikan rumah oleh ibunya setelah menikah langsung mendatangi Su-Min untuk mengajaknya menikah dan memulai hidup baru bersama Su-Min yang merasa walaupun kini kehidupannya di kantor sudah lah hancur tapi setidaknya dirinya berhasil merebut salah satu milik Ji-Hwan yang paling berharga yaitu Min-Hwan membuatnya mengiakan ajakan Min-Hwan yang padahal Min-Hwan sendiri mau menikahi Su-Min karena terdesak untuk segera mendapatkan uang di sisi lain setelah mengalami serangkaian peristiwa buruk kini sedikit demi sedikit nasib baik mulai dirasakan oleh Ji-Hwan seperti ketika dirinya dipanggil oleh kakeknya Ji-Huk untuk membicarakan masalah ide proposal yang dicuri manajer Gyeong-Uk serta direktur Hwang Ji-Huk sendiri yang mengetahui Ji-Hwan dipanggil oleh kakeknya terlihat begitu gusar karena mengetahui sikap keras kakeknya tetapi ketakutannya tak terjadi karena kakek Ji-Huk memperlakukan Ji-Hwan dengan sangat baik di momen itu setelah selesai mengunjungi kakeknya Ji-Huk pun mengajak Ji-Hwan untuk jalan-jalan yang mana setelah itu pada akhirnya Ji-Hwan pun berterus terang kepada Hyun bahwa dirinya sudah mengetahui latar belakang Hyun yang merupakan cucu dari seorang CEO serta adik dari Ji-Hwan yang mana Hyun pun tak mempermasalahkan hal itu karena dirinya percaya kepada Ji-Hwan dan kemudian ponsel milik Ji-Hwan pun berdering dan ketika diangkat ternyata itu dari Eun-Hu yang mengajak Ji-Hwan untuk berkencan tentu saja Hyun yang ingin melihat Ji-Hwan bahagia langsung mensupportnya agar mau menerima ajakan Eun-Hu yang ternyata semua itu merupakan rencana Ji-Huk yang menyuruh Hyun untuk menjodohkan keduanya Ji-Hwan sendiri ketika melakukan kencan romantis bersama Eun-Hu dirinya malah merasakan perasaan lain dengan membayangkan bahwa orang tersebut adalah Ji-Huk hingga karena kini Ji-Hwan meyakini perasaannya bukanlah untuk Eun-Hu melainkan untuk Ji-Huk dengan sangat sopan Ji-Hwan pun menolak Eun-Hu ketika Eun-Hu mengutarakan perasaannya dan kini Ji-Hwan pun segera menemui Ji-Huk di rumahnya dimana Ji-Hwan pun yang sudah merasakan perasaan kepada Ji-Huk kemudian memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Ji-Huk serta langsung menciumnya tapi walaupun Ji-Huk punya perasaan yang begitu besar kepada Ji-Hwan namun mengingat nasibnya yang akan meninggal di masa depan dan tak mau karena itu membuat Ji-Hwan bersedih Ji-Huk pun tak membalas perasaan Ji-Hwan membuat Ji-Hwan tak mengerti kenapa Ji-Huk yang ia kira punya perasaan kepadanya tetapi malah menolaknya dimana keesokan harinya saat di kantor dengan perasaan yang masih sedih karena merasa ditolak oleh Ji-Huk si manajer Gyeong-Huk malah kembali berulah dengan Sok berkuasa karena terus-terusan menyuruh Juran yang saat ini jabatannya lebih tinggi dari manajer Gyeong-Huk kesal dengan itu Ji-Hwan pun menyuruh Juran untuk bertindak keras kepada manajer Gyeong-Huk agar tak lagi Sok berkuasa tetapi Juran tak terlalu mendengarkan perkataan Ji-Hwan sebab dirinya sedang memiliki masalah sendiri sementara Ji-Hwan yang merasa Ji-Huk tak datang ke kantor dirinya langsung merasa khawatir hingga ketika Ji-Hwan mencoba mendatangi rumah Ji-Huk dirinya begitu terkejut sebab kondisi Ji-Huk saat ini sedang demam tinggi dan di momen itulah Ji-Hwan baru mengetahui bahwa Ji-Huk adalah pria yang dirinya jumpai saat di taman dulu membuatnya semakin bersyukur sebab Ji-Huk pria yang ia cintai merupakan pria asing yang dulu membantunya di sisi lain kemungkinan kisah cinta yang lainnya pun akan terjalin antara Eun-Hu dan juga Hyon yang dengan sikap serta kepribadian hangat keduanya tak lama mereka pun jadi dekat kembali kepada Ji-Huk yang saat ini sedang bersama Ji-Hwan karena Ji-Hwan sibuk mengurus Ji-Huk semalaman karena demamnya dirinya pun tanpa sadar tertidur di samping Ji-Huk hingga Ji-Huk yang melihat Ji-Hwan akhirnya memutuskan untuk mencurahkan segala perasaannya dan tak mau lagi merasa ragu akan sesuatu yang belum terjadi hingga mereka pun resmi jadian yang mana seperti layaknya pasangan yang baru jadian pada umumnya keduanya pun saat di kantor selalu curi-curi pandang untuk saling mengisyaratkan rasa cinta mereka sementara di tempat lain Min-Hwan yang sudah memutuskan untuk menikahi Su-Min terlihat mengenalkan Su-Min kepada ibunya yang karena ibunya tahu Su-Min sedang hamil mau tak mau ibunya Min-Hwan pun melestui pernikahan mereka dan ketika di kantor Juran yang merasa masalahnya sudah lebih baik akhirnya menyuruh si manajer Ji-Hung-Uk di depan semua orang yang kembali berulah dengan duduk di kursi milik Juran membuat manajer Ji-Hung-Uk pun kini hanya bisa menahan malu karena tak menyangka jika Juran berani kepadanya saat malam tiba Juran yang sekarang resmi ditunjuk menjadi manajer di PC menggantikan si Ji-Hung-Uk terlihat mengundang semua pekerja untuk makan-makan di restoran milik ayahnya Sekretaris Li yang ikut diundang tetapi dirinya terlambat tanpa sengaja dia melihat jika suami Juran ternyata berselingkuh dengan pekerja ayahnya sendiri tetapi Sekretaris Li yang tak memiliki bukti serta tak mau mencampuri urusan orang lain mencoba merahasiakan apa yang ia lihat kembali ke kantor kegaduhan kembali terjadi karena undangan pernikahan Min-Hwan dan Su-Min pun tersebar membuat Min-Hwan merasa malu karena sebelumnya selalu menyangkal kepada setiap orang bahwa dia memiliki hubungan dengan Su-Min tetapi kini hal ini seolah tak bisa dibantah lagi oleh Min-Hwan membuatnya selalu menjadi omongan oleh para pekerja yang tentu saja semua itu dilakukan oleh Ji-Huk membuat Sekretaris Li yang mengetahui sifat Ji-Huk bertanya alasan Ji-Huk sampai melakukan hal remeh seperti itu Ji-Huk pun dengan mantap mengatakan jika semua yang menyangkut Ji-Hwan adalah urusannya merasa Ji-Huk benar-benar mencintai Ji-Hwan Sekretaris Li yang merupakan tangan kanan kakek Ji-Huk kemudian melaporkan hal tersebut dimana menurutnya kini Ji-Huk sangatlah berbeda tak seperti dulu yang persis seperti robot karena kini Ji-Huk seolah berapi-api dan punya semangat untuk sesuatu yang lain selain pekerjaan dan semua itu terjadi karena kedekatannya dengan Ji-Hwan mendengar laporan itu kakek Ji-Hwan pun nampak bersemangat karena tak menyangka perubahan drastis yang dialami oleh Ji-Huk cucunya tak lama kemudian setelah Ji-Hwan merasakan hari-hari bahagia bersama Ji-Huk sekarang dirinya pun akan segera melihat bahwa dua orang yang akan membuat hidupnya hancur di masa depan akan melangsungkan pernikahan untuk itu dengan penampilan yang sangat elegan dan cantik Ji-Hwan didampingi oleh Ji-Huk terlihat hadir di acara pernikahan Min-Hwan dan juga Su-Min yang seketika itu Min-Hwan merasakan menyesal saat melihat Ji-Hwan begitu cantik Ji-Hwan sendiri terlihat mendatangi Su-Min dimana Su-Min masih merasa jika dirinya berhasil merebut sesuatu yang berharga milik Ji-Hwan yaitu Min-Hwan dengan bangganya dia memperlihatkan kemenangannya akan tetapi Ji-Hwan pun berkata bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Su-Min karena telah memungkul sampah yang harus ia buang mendengar itu Su-Min pun kemudian berpikir apakah Ji-Hwan memang sengaja memberikan Min-Hwan kepadanya tetapi karena sifatnya yang tak mau kalah dari Ji-Hwan dirinya pun meyakinkan hatinya jika hal tersebut salah dan dirinya lah pemenangnya karena berhasil merebut sesuatu yang berharga milik Ji-Hwan hingga belum usai acara pernikahannya masalah langsung dihadapi oleh Su-Min ketika teman-teman sekolahnya yang sudah mengetahui sifat asli Su-Min terlihat datang ke sana mengacaukan pestanya membuat ibu Min-Hwan jadi stres karena belum apa-apa menantunya sudah berbuat onar di sisi lain Ji-Hwan yang merasa sudah merubah takdirnya dengan melihat pernikahan Su-Min dan juga Min-Hwan serta kini mendapatkan jackpot disintai oleh seorang pria yang begitu tulus yaitu Ji-Huk akan tetapi kini Ji-Hwan mendapatkan ujian lain ketika mengetahui bahwa juran rekan kerja yang begitu baik ternyata mengidap kanker perut seperti dirinya di masa depan dan tak hanya itu muncul pula karakter antagonis baru yang bernama Yura yang merupakan mantan tunangan Ji-Huk diceritakan bahwa Yura merupakan putri keluarga konglomerat yang dijodohkan dengan Ji-Huk untuk urusan bisnis saja namun kepribadian Yura sangatlah buruk karena dirinya yang awalnya tak tertarik dengan Ji-Huk karena Ji-Huk layaknya seperti robot kini dirinya tiba-tiba tertarik karena perubahan sikap Ji-Huk dan merasa tak terima orang lain seperti Ji-Hwan memiliki apa yang telah ia miliki sebelumnya sementara itu Ji-Hwan Ji-Hwan sendiri kini dirinya sedang sibuk untuk mengurus Juran karena merasa penyakit kanker yang dialami oleh Juran kini disebabkan oleh takdirnya yang berubah masalah baru kembali datang kepada Ji-Hwan kali ini dalam urusan pekerjaan karena chef atau koki yang ditunjuk untuk menjadi BA produk baru yang dikerjakan oleh Ji-Hwan tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab membuat Ji-Hwan bersama Hyun kerepotan karena kini Juran sedang cuti sakit hingga Ji-Hwan memanggil Ji-Hwan ke ruangannya untuk membicarakan masalah itu tetapi Ji-Hwan yang masih marah karena merasa Ji-Hwan tak jujur mengenai Yura membuat Ji-Hwan lebih dulu menerangkan mengenai Yura dimana Ji-Hwan mengatakan dengan jujur bahwa pertunangannya dengan Yura hanyalah didasari bisnis keluarga semata karena mengetahui di masa depan pertunangannya dengan Yura pun akan dibatalkan Ji-Hwan tanpa menunggu sampai waktu itu terjadi membatalkan pertunangannya merasa sama saja dan merasa Yura pun sama sekali tak keberatan tetapi anehnya Yura pun tiba-tiba datang ke kehidupannya seolah tak terima dengan hubungan yang ia jalani dengan Ji-Hwan mendengar hal itu Ji-Hwan pun tak bisa langsung percaya karena dirinya takut dipermainkan oleh Ji-Huk yang tak lama kemudian Ji-Hwan pun mendapatkan panggilan dari Yura yang memintanya datang ke sebuah restoran Ji-Hwan yang tak mau ada kesalahpahaman tanpa berpikir panjang langsung menemui Yura dan mengatakan mengenai perasaannya kepada Ji-Huk tetapi Yura ternyata bukanlah orang yang mudah mengerti atau menerima karena tujuannya bukanlah untuk mendengar tulus atau tidaknya Ji-Hwan melainkan Yura tak mau orang lain mendapatkan sesuatu yang telah menjadi miliknya sebelumnya yaitu Ji-Huk Ji-Hwan yang mendengarkan Yura seolah menganggap Ji-Huk seperti barang tentu saja tak terima dan mengatakan bahwa orang seperti Yura adalah tipikal orang yang paling dirinya benci untuk itu Ji-Hwan pun kali ini tak akan lagi setengah-setengah untuk melangkah bersama Ji-Huk mendengar perkataan tersebut membuat Yura emosi dimana dirinya pun terlihat memiliki rencana busuk untuk merebut kembali Ji-Huk di sisi lain sekretaris Lee yang mulai menaruh perhatian kepada Juran terlihat dari jauh selalu mengawasi Juran yang akan merangkat berobat ke dokter hingga di sana sekretaris Lee melihat suami Juran yang malah asik berselingkuh dengan selingkuhannya di saat Juran istrinya sedang berjuang dalam sakitnya sementara itu Sumin yang baru menikah dengan Min-Hwan dirinya harus merasakan pahitnya apa yang Ji-Hwan rasakan ketika menikah dengan Min-Hwan dulu karena ibu Min-Hwan yang sangat judes langsung menyuruh Sumin untuk beres-beres dan juga menyiapkan semua keperluannya membuat Sumin berpikir kembali apakah dia salah telah memutuskan menikahi Min-Hwan sedangkan Ji-Huk sendiri kini mulai merasakan keheranan dengan sikap Yura yang selalu datang ke rumah kakeknya untuk itu Ji-Huk meminta Yura untuk berhenti karena merasa sudah tak punya hubungan apapun mendengar ucapan Ji-Huk malah membuat Yura semakin bersemangat mendapatkan Ji-Huk kembali karena sebelumnya Ji-Huk tak pernah menunjukkan ekspresinya Ji-Huk yang merasa tak akan bisa membujuk Yura kemudian menemui kakeknya untuk meminta satu hal yaitu dirinya tak mau diganggu dalam urusan asmara karena merasa selama ini sudah menuruti keinginan kakeknya bahkan sampai melupakan impiannya sendiri menjadi seorang atlet nasional membuat kakeknya berpikir kembali karena melihat keinginan Ji-Huk yang begitu besar Ji-Huk sendiri yang saat ini sedang bersama Hyun akhirnya mengetahui dari Hyun bahwa Yura punya sifat yang psikopat hal itu pernah dibuktikan Yura saat ia melukai teman wanita Ji-Huk sampai masuk ke rumah sakit membuat Ji-Huk sedikit takut jika Yura benar-benar bertindak nekat dan ternyata apa yang ditakuti oleh Ji-Huk mengenai Yura benar-benar akan terjadi karena dengan koneksi serta kekuasaannya dirinya langsung mengetahui semua informasi mengenai Ji-Huk termasuk hubungannya dengan Min Hwan dan juga Su-Min yang mana Yuran pun langsung mengirimkan foto-foto kebersamaan Ji-Huk dengan Ji-Huk kepada Su-Min serta siapakah Ji-Huk dan juga Hyun sebenarnya yang merupakan cucu pemilik perusahaan tempat Ji-Huk bekerja mengetahui hal tersebut ketakutan akan Ji-Huk yang sengaja membuang Min Hwan kepadanya pun langsung Su-Min percayai dan merasa jika Ji-Huk melakukan itu demi mendapatkan Ji-Huk pria yang lebih kaya tentu saja dengan sifat tak mau kalah Su-Min pun langsung ngamuk layaknya orang keserupan dan mulailah dirinya merencanakan sesuatu untuk membuat Ji-Huk tak bahagia yaitu menghubungi ibu Ji-Huk yang dulu meninggalkan Ji-Huk agar memerotinya tetapi Ji-Huk yang sudah lebih waspada serta menyadari kemunculan ibunya secara tiba-tiba dirinya pun dengan sedikit pancingan berhasil mengetahui niat ibunya serta orang yang menghubungi ibunya yaitu Su-Min tentunya hal tersebut membuat Ji-Huk kembali sedih karena kembali dikecewakan oleh ibu kandungnya sendiri sementara itu Yura terlihat menemui Min Hwan untuk mengatakan sesuatu serta mengajaknya bekerjasama kembali kepada Ji-Huk yang saat ini sedang berada di kuburan ayahnya untuk menceritakan kekecewannya kepada ibu yang datang hanya untuk memerotinya saja dan saat dia mau pulang Ji-Huk yang sedang mengendarai mobil sendirian tiba-tiba sebuah truk melaju kencang ke arah mobilnya membuat Ji-Huk hanya bisa memenjamkan matanya akan tetapi dari arah samping sebuah mobil menabrakkan mobil ke arah truk untuk menyelamatkan Ji-Huk dan orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Ji-Huk dengan perasaan gelisah serta ketakutan Ji-Huk pun terlihat menemui Ji-Huk yang saat ini mengalami kritis kemudian kita pun dibawa flashback ketika Yura menemui Min-Huan dimana Yura yang mengetahui saat ini Min-Huan sangat membutuhkan uang untuk membayar lintah darat dirinya pun memberikan penawaran serta godaan kepada Min-Huan untuk bekerjasama menghabisi Ji-Huan dan berjanji akan memberikan Min-Huan uang yang sangat banyak awalnya Min-Huan menolaknya akan tetapi ketika Yura memperlihatkan foto kebersamaan Ji-Huk dan juga Ji-Huan yang terlihat bahagia serta melihat jika selama ini orang selalu mengganggunya merupakan teman Ji-Huk seketika saja sempat asli Min-Huan pun keluar dan mau menerima tawaran Yura terlebih lagi Min-Huan pun baru mengetahui dari Yura jika saat ini Ji-Huan memiliki aset yang diberikan oleh Ji-Huk senilai 80 miliar won dan jika Ji-Huan meninggal maka akan diwariskan kepada ibu dan juga saudaranya yang Min-Huan pun baru mengetahui bahwa Sum-Huan adalah saudara tiri dari Ji-Huan menanggapi hal itu Min-Huan pun kemudian menceritakan semuanya kepada Sum-Huan agar Sum-Huan mau menyuruh ayahnya dan juga ibu tirinya yang ternyata adalah ibu kandung Ji-Huan untuk bekerjasama mendapatkan kekayaan Ji-Huan serta imbalan dari Yura Sum-Huan pun tanpa pikir panjang karena merasa akan untung langsung menemui ayah serta ibu Ji-Huan yang kebetulan juga banyak hutang dan menyuruh mereka berdua untuk menghabisi Ji-Huan karena akan mendapatkan uang yang sangat banyak dan ternyata ibu Ji-Huan malah langsung menyetujui tawaran dari Sum-Huan tetapi hal tersebut ternyata diketahui oleh sekretaris Li yang melaporkan itu kepada Ji-Hu Ji-Hu yang saat itu sedang jauh dari Ji-Huan sebenarnya berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan Ji-Huan dengan menyuruh semua teman-temannya agar bertindak akan tetapi rencana Yura lebih matang hingga ayah Sum-Huan dengan mengendarai truk berusaha mengincar mobil yang ditumpangi oleh Ji-Huan Ji-Huan yang saat itu berada dekat dari lokasi dengan penuh keyakinan untuk menyelamatkan Ji-Huan sambil menceritakan semua yang terjadi kepadanya di masa depan Ji-Hu pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk Ji-Huan sementara Yura yang mengetahui bahwa ayah Sum-Huan gagal dalam rencananya menghabisi Ji-Huan karena dihalangi oleh Ji-Hu dirinya pun menyuruh bawahannya untuk segera menyembunyikan ayah Sum-Huan dan juga ibu tirinya agar petugas polisi tak menemukan bukti sedangkan Ji-Huan yang baru mengetahui semua yang akan terjadi ke depannya kepada Ji-Hu dari pesan yang dikirimkan Ji-Hu terlihat menangis sejadi-jadinya dengan penuh penyesalan karena tak memikirkan hal sepenting itu dan saat menunggu Ji-Hu di rumah sakit Ji-Huan pun mendengarkan pembicaraan sekretaris Lee mengenai peristiwa yang terjadi yang ternyata didalangi oleh Min-Huan dan juga Sum-Huan membuat Ji-Huan jadi murka dan langsung menghubungi Sum-Huan untuk bertemu seperti biasa Sum-Huan pun awalnya sok playing victim tetapi ketika melihat Ji-Huan yang seakan sudah mengetahui rahasia bosuknya Sum-Huan pun pada akhirnya memperlihatkan sifat aslinya di hadapan Ji-Huan dan mengatakan alasannya selalu dekat dengan Ji-Huan karena dirinya tak mau melihat Ji-Huan bahagia karena ketika ayahnya dan juga ibu Ji-Huan berselingkuh dan pergi dari rumah masing-masing hidupnya sangatlah menderita tetapi ketika melihat Ji-Huan hal tersebut sama sekali tak berpengaruh kepada Ji-Huan karena Ji-Huan memiliki seorang ayah yang sangat mencintai Ji-Huan sepenuh hati dan hal itulah yang membuatnya iri karena merasa hanya dirinya lah yang terluka Ji-Huan yang mendengarnya kemudian tertawa dan akhirnya mengerti untuk itu Ji-Huan pun berjanji kepada Sum-Huan akan memperlihatkan bagaimana rasanya penderitaan seperti neraka yang sesungguhnya mulai sekarang dimana setelah itu Ji-Huan pun kembali ke rumah sakit untuk menemani Ji-Hu yang masih tak sadarkan diri sementara Yura yang masih belum puas karena Ji-Huan masih hidup terlihat sedang berada di restoran tempat En-Hu bekerja entah apalagi rencana si Yura ini karena Sin kembali berpindah kepada Ji-Huan yang masih setia menunggu Ji-Hu sadar hingga karena perkataan menyentuh dari Ji-Huan yang tak mau kehilangan Ji-Hu pada akhirnya Ji-Hu pun membuka matanya dan langsung memegang pipi Ji-Huan di sisi lain Jura yang sudah mengetahui perselingkuhan suaminya terlihat mencoba mencari bukti tindakan Asusila yang dilakukan suaminya hingga dirinya pun menemukan bukti berupa plastisk di mobil milik suaminya sementara itu setelah kondisi Ji-Hu sudah membaik serta kini dirinya sudah ada di rumahnya sekretaris Li pun melaporkan mengenai kejadian yang sebenarnya yang didalangi oleh Yura dengan menggunakan Min-Huan dan juga Su-Min tetapi karena Yura sangatlah cerdik dalam urusan kejahatan sekretaris Li pun belum bisa menemukan bukti apapun dan kini harapan terakhir yaitu harus menemukan ayah Su-Min dan juga ibu Ji-Won Min-Huan sendiri yang melihat Ji-Won masuk kerja membuatnya jadi panik dan segera melaporkan hal itu kepada Yura untuk segera bertindak karena dirinya takut ketahuan Yura yang sudah berpengalaman kemudian menyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu agar semua bukti lenyap yaitu menghabisi ibu dan juga ayah Su-Min yang saat ini sedang bersembunyi di suatu tempat sementara itu di kantor Ji-Won yang baru mengetahui Juran akan menggerebek suaminya membuatnya teringat akan nasib dirinya yang berakhir tragis untuk itu Ji-Won meminta kepada Juran agar memperbolehkannya ikut hingga saat malam keduanya bersama petugas polisi sudah bersiap mengerebek suami Juran akan tetapi karena terlalu cepat suami Juran pun tak terbukti berselingkuh Ji-Won yang melihat keadaan sekitar sama persis dengan keadaan ketika dirinya di masa depan dihabisi oleh Min-Huan langsung mengambil tongkat golf untuk menghancurkan meja kaca yang mana jika itu tak dilakukan maka Juran akan bernasib sama seperti dirinya karena suaminya pun melakukan hal yang sama Ji-Won ketika bersama Ji-Hyuk kemudian merasa ada sesuatu yang aneh karena seharusnya rekaman flash disk yang Juran dapatkan di mobil suaminya seharusnya cukup untuk dijadikan bukti tapi anehnya rekaman video tersebut sama sekali tak bisa diputar hingga Ji-Won pun menyadari sesuatu jika dirinya tak bisa membuat Min-Huan memperlakukan suamin seperti dirinya di masa depan serta tak bisa membuat suamin memergoki perselingkuhan Min-Huan maka nasib tragisnya akan menimpa Juran untuk itu Ji-Won pun minta izin kepada Ji-Hyuk supaya memperbolehkannya mendekati Min-Huan agar membuat Min-Huan berpaling dari suamin serta membuat suamin menyangka Min-Huan berselingkuh darinya mendengar permintaan itu walaupun sangat berat bagi Ji-Hyuk tetapi karena hal tersebut jalan satu-satunya Ji-Hyuk pun memberikan izin dan dirinya pun akan bergerak dengan caranya untuk bisa mancing suamin setelah keduanya sepakat keesokan harinya Ji-Won pun berakting dengan Ji-Hyuk seolah-olah mereka bertengkar karena Ji-Hyuk mengetahui Ji-Won yang hanya mengincar hartanya dan tentu saja Min-Huan yang mendengar perkataan itu membuatnya terpancing apalagi Ji-Won terus-terusan memberikan kode kepadanya yang membuat Min-Huan berpikir jika Ji-Won masih menyukainya ditambah lagi Min-Huan yang kini mengetahui jika Ji-Won punya aset yang sangat banyak membuatnya langsung termakan rencana Ji-Won dengan memutuskan untuk menceraikan Su-Min membuat Su-Min curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Min-Huan karena tiba-tiba mau menceraikannya sementara itu Eun-Hu bersama teman-teman kerjanya terlihat kebingungan karena restoran tempat mereka bekerja sudah tutup hingga tak lama kemudian Yura menyuruh Eun-Hu masuk untuk memberikan sebuah penawaran bagi Eun-Hu yaitu dirinya yang sudah membeli restoran tempat Eun-Hu bekerja berjanji akan memberikan restoran tersebut asalkan Eun-Hu mau bekerja sama dengannya untuk merebut Ji-Huk dari Ji-Won Eun-Hu yang mendapatkan pilihan itu menolak tawaran Yura dan lebih memilih tak memiliki pekerjaan hingga di tengah kegalawannya dirinya bertemu dengan Hyun dan menceritakan sedikit mengenai dirinya yang menganggur karena restorannya sudah tutup Hyun yang mendengar itu pun malah memiliki ide yang cemerlang sebab perusahaan saat ini sedang membutuhkan seorang chef terkenal untuk melunching produk baru dimana hal tersebut pun membuat Ji-Won jadi senang karena salah satu masalah di kantor pun bisa selesai walaupun dirinya sedikit gusar karena mengetahui dari Eun-Hu mengenai Yura yang sampai melibatkan Eun-Hu untuk itu Ji-Won pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Ji-Huk yang ternyata saat ini Ji-Huk sedang bersama bawahan Yura tujuannya tak lain untuk mengajak bawahan Yura agar mau mengkhianati Yura karena sebentar lagi Yura akan jatuh Ji-Won pun kini sudah tak perlu lagi berakting merayu Min-Huan karena semuanya sudah di skenario rencananya bersama Ji-Huk Min-Huan yang merasa dipermainkan oleh Ji-Won membuatnya begitu bernapsu untuk membuat perhitungan dengan Ji-Won kemudian scene pun beralih dimana Yura dan juga bawahannya sedang bersiap menghabisi ayah dan juga si ibu dimana dirasa semuanya beres Yura pun berencana untuk pergi ke luar negeri setelah urusannya kepada Ji-Won selesai kembali kepada Ji-Won yang masih di kantor sendirian dimana dirinya kemudian merasa ada seseorang yang mengawasinya yang orang tersebut adalah Min-Huan Ji-Won yang ketakutan berusaha bersembunyi tetapi Min-Huan berhasil menemukan Ji-Won dan dengan kemarahannya karena merasa dipermainkan Min-Huan pun langsung berusaha menghabisi Ji-Won untung saja Ji-Huk datang dimana dengan penuh amarah Ji-Huk pun memukul Min-Huan beberapa kali setelah itu Ji-Huk menghubungi sekretaris Lee yang sedang bersama Juran untuk segera pergi ke rumah sakit mengecek keadaan Ji-Won karena dirinya saat ini berada di kantor polisi dan tak lama kemudian Ji-Huk pun dibebaskan oleh sekretaris Lee sementara Min-Huan merengkuk di penjara dengan penuh amarah yang masih mengebu-gebu kepada Min-Huan karena telah berani-berani membuat Ji-Won terluka Ji-Huk pun memerintahkan sekretaris Lee untuk memecat Min-Huan dengan tuduhan penyerangan kepada pekerja dan tak hanya itu Ji-Huk pun meminta kepada sekretaris Lee untuk mencari kelemahan Min-Huan yang lain agar bisa digunakan untuk lebih membuat Min-Huan menderita setelah itu Ji-Huk pun lalu bergegas menemui Ji-Won yang kembali mengalami trauma dengan kejadian tadi sementara Sung-Min yang sudah mengetahui jika Yura adalah orang yang menyuruh Min-Huan menghabisi Ji-Won terlihat dirinya mendatangi Yura untuk memperlihatkan jika dirinya punya bukti yang kuat yaitu rekaman pembicaraan Yura dengan ayahnya Yura yang selalu bersikap tenang sekarang dia pun panik karena tak menyangka jika Sung-Min punya bukti kejahatannya tetapi tak lama kemudian Yura mendapatkan panggilan dari Min-Huan yang memintanya untuk melepaskan dirinya dari penjara dan jika tidak maka Min-Huan akan buka mulut Yura pun menyuruh bawahannya untuk segera melepaskan Min-Huan lalu setelah Min-Huan bebas Yura pun mengatakan mengenai Sung-Min yang datang dengan membawa bukti kejahatan mereka membuat Min-Huan jadi stres ditambah lagi dirinya mendapatkan panggilan dari kantor yang mengatakan jika dirinya sudah dipecat membuat si Min-Huan ini semakin uring-uringan tetapi tak hanya itu masalah yang harus dihadapi karena para lintah darat atau rentenir sudah datang di depan rumahnya untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Min-Huan Min-Huan pun langsung ketakutan karena ancaman para rentenir dan langsung mengacak-acak kamar sumin untuk mencari uang hingga akhirnya Min-Huan menemukan setumpu uang serta tabungan sumin yang jumlahnya lumayan banyak karena sumin ternyata mengambil uang dari imbalan yang diberikan oleh Yura membuat Min-Huan sedikit lega karena bisa menutupi angsuran para rentenir sementara itu Ji-Hyuk yang harus melakukan sesuatu demi memuluskan rencana yang telah dibuat Ji-Won terlihat menemui sumin untuk mengatakan bahwa Ji-Won dan juga Min-Huan kembali menjalani asmara membuat sumin terpancing dengan perkataan Ji-Hyuk kemudian Sin pun beralih kepada Yura yang sedang berada di rumah kakeknya Ji-Hyuk yang tak lain tujuannya untuk membuat si kakek tak merestui hubungan Ji-Hyuk dengan Ji-Won akan tetapi Ji-Hyuk datang bahkan kini membawa Ji-Won untuk dikenalkan secara langsung sebagai calon istrinya dan si kakek pun terlihat sudah menerimanya membuat Yura tak bisa menahan malu hingga ketika di luar Yura yang merasa tak pernah dipermalukan seperti tadi kemudian mengatakan kepada bawahannya bahwa dirinya sendirilah yang akan turun tangan membereskan semua masalah yang tentu saja Ji-Hyuk sudah mengetahui jika Yura akan bertindak saat di kantor Ji-Won terlihat didatangi oleh Su-Min yang menyangka jika dirinya diceraikan oleh Min-Hwan karena Min-Hwan digoda oleh Ji-Won tetapi Ji-Won sama sekali tak membalas perkataan Su-Min dan hanya memanggil Satpam untuk mengusir Su-Min dimana ketika Su-Min sudah dikeluarkan oleh Satpam sengaja Ji-Won pun mengirimkan pesan mesraannya kepada Min-Hwan ke handphone milik Su-Min membuat Su-Min mengamuk seperti orang kerasukan karena menganggap jika Ji-Won benar-benar berhubungan lagi dengan Min-Hwan yang padahal seperti kita ketahui hal itu adalah rencana Ji-Won setelah Su-Min terhasut kini tinggal memberikan umpan lain kepada Min-Hwan yaitu berupa surat asuransi dari perusahaan yang menyebutkan jika salah satu dari pekerja atau pasangannya mengalami kematian akibat cedera maka pekerja atau pasangannya berhak mendapatkan uang asuransi sebesar 500 juta won melihat itu Min-Hwan yang sedang dikejar oleh Dep Collector langsung segera menemui Yura untuk melakukan kesepakatan saling menguntungkan yaitu menghabisi Su-Min karena sekarang hal itu akan saling menguntungkan karena jika Su-Min dihabisi maka Yura tak akan lagi diancam oleh Su-Min dengan bukti yang dimilikinya sementara dirinya akan mendapatkan uang asuransi tentu saja Yura pun langsung setuju akan hal tersebut bahkan karena ide serta keberanian Min-Hwan Yura pun memperbolehkan Min-Hwan menginap di kamarnya yang hal itu pun tentu saja adalah rencana Ji-Wan dan juga Ji-Hyuk karena setelah memastikan Min-Hwan datang ke hotel Yura Ji-Hyuk pun langsung memberikan pesan kepada Su-Min jika Min-Hwan sedang bersama Ji-Wan di hotel dengan gelap matanya Su-Min pun termakan dan langsung datang ke hotel Yura hingga di sana seperti yang dialami Ji-Wan ketika dihanati oleh Su-Min Su-Min pun mendengarkan percakapan Min-Hwan dengan Yura yang akan mendapatkan uang asuransi setelah Su-Min meninggal dunia dengan penuh amarah setelah melihat ternyata itu bukanlah Ji-Wan melainkan Yura Su-Min pun mengancam akan melaporkan kejahatan Yura kepada polisi tetapi bawahan Yura datang dan langsung membuat Su-Min tak sadarkan diri kemudian Yura menyuruh Min-Hwan untuk membawa Su-Min ke suatu tempat yang telah tetapi ketika Min-Hwan akan menghabisi Su-Min Su-Min malah bergerak lebih cepat dan mendahului Min-Hwan dengan mendorongnya ke meja kaca seperti yang dialami oleh Ji-Wan dan tak lama kemudian berita kematian Min-Hwan pun tersebar dan saat ini pihak kepolisian sedang mencari-cari Su-Min sebagai dalang pembunuhan Min-Hwan membuat Ji-Huk jadi cemas karena Su-Min pasti menemui Ji-Wan yang terlihatlah Su-Min sedang berada di luar rumah Ji-Wan dengan tatapan penuh dendam sementara itu Yura yang dilaporkan atas dugaan percobaan pembunuhan kepada Ji-Wan saat ini sedang berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan tapi bukannya takut Yura malah terlihat santai sebab percaya dirinya akan dibebaskan bahkan dengan sangat sombongnya Yura malah menantang jaksa yang menangani kasusnya untuk bertaruh jika dirinya pasti akan bebas dan benar saja berkat pengaruh keluarga Yura pun langsung dibebaskan akan tetapi baru saja dibebaskan Ji-Yuk langsung menyiapanya dengan berkata bahwa Yura telah salah karena berani-berani mengincar Ji-Wan merasa sudah menghilangkan semua bukti Yura pun berdali jika tuduhan harus ada buktinya dan tentu saja Ji-Yuk pun langsung memperlihatkan orang tua Sumin dan juga si ibu yang ternyata masih hidup karena saat itu berkat bantuan bawahan Yura sendiri Ji-Yuk berhasil menolong ayahnya Min-Huan dan juga si ibu saat dieksekusi oleh Yura membuat Yura harus kembali masuk ke dalam kantor polisi telah berhasil menjebloskan Yura kini Ji-Yuk bersama Ji-Wan terlihat sedang berada di rumah sakit untuk menyambut Juran yang telah berhasil melakukan operasi kanker yang ia darita dan tak hanya itu bukti mengenai perselingkuhan suami Juran yang berada di place dish pun malah kini bisa diputar membuat Ji-Wan merasa yakin bahwa semua kemalangannya sudah berakhir karena kematian Min-Huan sementara kisah cinta antara En-Hu dan juga Hy-Yun kini semakin berkembang karena Hy-Yun yang punya sifat belak-belakan tanpa pikir panjang langsung mengutarakan perasaannya kepada En-Hu yang tentu saja En-Hu pun menerima perasaan Hy-Yun karena dirinya pun menyukai Hy-Yun setelah itu kebahagiaan mulai dirasakan oleh Ji-Wan karena kakek Ji-Hyuk pun terang-terangan menyukai sifat Ji-Wan yang sangat optimis serta ceria dan bisa membuat orang di dekatnya merasakan kebahagiaan dan tentu saja hal itu pun langsung dirayakan dengan makan-makan di rumah Ji-Wan oleh tiga pasangan dalam drama ini yaitu Ji-Hyuk bersama Ji-Wan En-Hu bersama Hy-Yun dan juga serta Risley yang masih menunggu perceraian Juran hingga setelah acara perayaan itu selesai mereka semua pergi tak terkecuali Ji-Hyuk karena merasa Ji-Wan kecapean hingga ketika Ji-Wan sendiri tiba-tiba balai rumah berbunyi dan ketika dibuka ternyata itu adalah Su-Min yang langsung menyerang Ji-Wan ketika sadar Su-Min pun terlihat sudah menuangkan cairan thinner dan juga mengikat tangan Ji-Wan membuat Ji-Wan tak bisa melakukan apa-apa dan hanya ketakutan karena Su-Min yang begitu nekat melihat Ji-Wan tersadar Su-Min pun berkata bahwa setelah menghabisi Ji-Wan dirinya akan datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri mengenai kematian Min-Wan yang akan ia katakan adalah bahwa hal itu tak sengaja dan yakin dirinya pasti akan dibebaskan lalu Su-Min pun berkata dengan sangat sombongnya berkata jika dirinya lah pemenangnya akan tetapi ternyata Ji-Wan hanya berpura-pura karena dengan mudahnya Ji-Wan berhasil menghancurkan tali yang dipasangkan oleh Su-Min dan langsung bergerak cepat untuk mempiting Su-Min sambil berkata bahwa dirinya lah yang menang karena sebenarnya Su-Min malah masuk dalam perangkap yang telah ia susun dengan Ji-Hyuk kita pun lalu diperlihatkan jika Ji-Wan dan juga Ji-Hyuk sudah menyiapkan semua ini dan melatih Ji-Wan untuk bisa melepaskan ikatan serta terus melatih Ji-Wan dalam taekwondo dan tak hanya itu Ji-Wan pun sudah menyiapkan CCTV serta rekaman percakapan di rumahnya hingga percakapan yang tadi diucapkan oleh Su-Min mengenai dirinya yang akan pura-pura tak bersalah mengenai kematian Min-Hwan sudah direkam yang tak lama kemudian Ji-Hyuk bersama petugas polisi pun berdatangan untuk menangkap Su-Min setelah memastikan Su-Min tertangkap keduanya pun kini bisa lega walaupun Ji-Hyuk masih merasa jika takdirnya yang akan meninggal karena kecelakaan belumlah bisa berubah akan tetapi tanpa keduanya duga ternyata hal yang buruk yang akan terjadi kepada Ji-Hyuk di masa depan sudah berpindah kepada Yura dimana ketika Yura berhasil bebas sementara dari tuduhannya dirinya pun dibantu bawaannya berniat kabur ke luar negeri dimana karena rusuh Yura pun mengendari mobil dengan ugal-ugalan hingga karena itu Yura pun mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal yang mana berita kecelakaan Yura pun dilihat oleh Ji-Hyuk dan juga Ji-Won dan seketika tato yang berada di badan Ji-Hyuk pun menghilang menandakan jika takdir buruk Ji-Hyuk di masa depan tak akan terjadi singkat cerita setelah mengalami serangkaian masalah yang bertubi-tubi seperti kata pepatah setelah hujan terbitlah pelangi hal itu pun dirasakan oleh Ji-Won dan juga Ji-Hyuk karena kini keduanya mulai merasakan kebahagiaan bersama dan yang lainnya bahkan kini kebahagiaan semakin dirasakan oleh Ji-Won ketika Ji-Hyuk melamarnya di taman yang sama ketika keduanya pertama kali bertemu berbeda dengan nasib Ji-Won yang kini sedang bahagia-bahagianya Su-Min yang saat ini berada di penjara malah merasakan kehidupan yang begitu menderita karena dirinya selalu melihat bayangan Min-Hwan yang malah membela Ji-Won membuat Su-Min jadi agak stres karena ia selalu berteriak-teriak kemudian Ji-Won pun menikah dengan Ji-Hyuk dengan acara yang sangat meriah bahkan kini Ji-Won ditunjuk sebagai direktur yayasan perusahaan yang selalu memberikan sumbangan bagi para wanita yang terkena kanker kebahagiaan keduanya pun semakin bertambah karena Ji-Won kini memiliki anak kembar yang lucu-lucu serta anak ketiga yang melengkapi kebahagiaan keduanya dan cerita pun berakhir